Adik perempuan Nei He, bisakah Anda menjelaskan situasinya kepada kami? Seorang lelaki dengan alis tajam dan pedang panjang hitam tanpa sarung di punggungnya berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Nei He. Semua orang mengenali lelaki ini, dia adalah jenius bintang sembilan dari Luoling Immortal Domain, Fang Shi Jiang. Dikatakan bahwa ilmu pedang orang ini telah mencapai puncaknya. Saat dia menghunus pedangnya, bahkan energi di sekitarnya pun menjadi ki pedang. Terlebih lagi, orang ini telah mengabdikan hidupnya untuk ilmu pedang. Di matanya, yang ada hanyalah pedang, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Hal yang paling mengerikan adalah Fang Shi Jiang telah membunuh seorang Gren Yi Immortal saat dia berada di tahap Suan Immortal tingkat lanjut. Seorang Dewa Agung Yi, bahkan Dewa Agung Yi yang terlemah sekalipun, bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Dewa Suan. Inilah perbedaan antara kualitas dan kuantitas. Pada tahap Gren Yi Immortal, roh primordial akan memadat dan kekuatannya akan menjadi seratus kali lebih kuat daripada seorang Suan Immortal. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa sulitnya bagi seorang Suan Immortal untuk membunuh seorang Gren Yi Immortal. Namun, Fang Shi Jiang melakukannya. Ketika Fang Shi Jiang menanyakan hal ini, semua orang menoleh ke arah Nai He. Semua orang ingin tahu apa yang telah terjadi. Nai He yang berambut perak juga membungkuh, Salam, kakak senior Fang. Karena aku lebih kuat darinya, dia hanya bisa melarikan diri di awal. Ketika gadis muda lainnya mendengar ini, dia menepuk dadanya dan berkata, Aku benar-benar mengira orang itu bertengkar hebat dengan Suster Nai He. Jadi dia menggunakan jimat untuk melarikan diri dan menyergap Suster Nai He secara diam-diam. Semua orang menyadari. Jika seorang dewa duniawi menggunakan jimat untuk melarikan diri dan memiliki teknik penyembunyian yang hebat, bukan tidak mungkin baginya untuk diam-diam menyergap dewa emas seperti Nai He yang menggunakan jimat peraturan. Namun, semua itu hanya keberuntungan. Mungkin ada beberapa orang jenius di luar sana, tetapi mereka tidak seseram yang dikatakan Nai He. Nai He menggelengkan kepalanya, sayangnya, itu tidak terjadi. Dia tidak menggunakan jimat dan melarikan diri melalui ruang. Kemauan spiritualku mampu mendeteksinya. Aku mengejarnya selama beberapa bulan, tetapi aku tidak berhasil mengejarnya sama sekali. Sekalipun taman ini dipenuhi oleh para jenius ulung, ketika mereka mendengar kata-kata Nai He, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Seorang dewa duniawi, yang tidak menggunakan jimat pelarian, masih dapat melarikan diri setelah dikejar oleh dewa emas selama beberapa bulan. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi seorang jenius tertinggi yang sederhana? Tidak perlu dibicarakan seberapa kuat seni melarikan diri sakral milik kultifator dunia abadi ini, hanya daya tahannya saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Perlu diketahui, meski seorang dewa emas dibatasi oleh jimat regulasi, energi unsur keabadian dan kemauan spiritualnya akan tetap ada, sehingga ia tidak akan mudah lelah. Dikejar-kejar oleh Nai He selama beberapa bulan berarti daya tahan orang ini sungguh menakjubkan. Akhirnya, dia berinisiatif untuk berhenti. Kalau tidak, entah berapa lama lagi aku harus mengejarnya. Ketika dia berhenti, kupikir dia sudah kehabisan stamina. Aku tidak menyangka dia akan mengambil kesempatan untuk memasuki ngarai angkasa. Di ngarai angkasa, dia benar-benar menghancurkanku. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, baik dari segi kekuatan maupun kecerdasan, saya kalah total. Nada bicara Nai He suram, dan semua orang bahkan bisa mendengar bahwa temperamennya telah terpukul karena masalah ini. Setelah sekian lama, Fang Shi Jiang menghela nafas. Ketika orang ini datang ke dunia abadi di masa depan, aku harus melawannya. Bisakah suster muda Nai He memberitahuku nama dan penampilan orang ini? Nai He menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Yaitu bahwa kultifator itu mampu memperoleh wawasan tentang hukum ruang saat dia masih dalam tahap abadi duniawi. Selain itu, itu bukanlah wawasan yang paling dangkal, tetapi dia menggunakannya untuk melarikan diri selama beberapa bulan. Ini terlalu mengerikan. Seorang pemuda botak berdiri, mengusap kepalanya yang botak, dan tertawa sederhana dan jujur. Ia memecah suasana yang aneh dan berkata, kita akhirnya akan dapat bertemu dengan seorang jenius seperti itu di masa depan. Tidak mudah bagi kita untuk berkumpul bersama, jadi mari kita bahas dao. Aku akan pergi dulu. Meskipun kuil agung tujuh Buddha saya mengolah dao Buddha, tiga ribu dao besar semuanya saling terkait. Pada saat ini, Mouji sudah dengan marah menyerap energi spiritual abadi untuk berkultifasi. Dibandingkan dengan berkultifasi di kapal terbang, kecepatan kultifasinya di sini jauh lebih cepat. Sebuah pesan muncul di manik komunikasinya, namun Mouji bahkan tidak mempedulikannya dan terus menyerap energi spiritual abadi untuk berkultifasi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi yang padat dan kuat secara langsung menyebabkan semua meridian di tubuh Mouji beresonansi. Energi unsur abadi yang kuat dan kehendak spiritual yang padat melonjak. Mouji tiba-tiba berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya. Setelah sebulan lagi berkultifasi secara menyendiri, dia akhirnya maju ke tahap abadi emas menengah. Jika dia berhadapan dengan suan imortal awal dari Blood Scar Mountain, dia seharusnya dapat menyingkirkannya dengan mudah. Mouji mengambil manik komunikasi itu untuk melihatnya. Dou Hualong sangat profesional, hanya dalam waktu sebulan, dia sudah mengirim lebih dari sepuluh pesan kepadanya. Pesan pertama adalah bahwa para jenius puncak yang tak terhitung jumlahnya dari tujuh domen surgawi telah berkumpul di Taman Sarfon Immortal Ruin untuk membahas Dao. Pertemuan para jenius ini hanya mengizinkan para jenius bintang lima untuk masuk. Lingkungan di sekitar Taman Sarfon Immortal Ruin dipenuhi oleh para kultifator nakal. Mereka berdesakan di luar taman, hanya untuk mendengarkan nyanyian Dao yang datang dari taman. Pesan kedua adalah bahwa seorang kaisar abadi dari Domain Abadi Enam Jalan telah melewati reruntuhan abadi Sarfon dan tinggal di sana selama tiga hari. Pesan ketiga adalah bahwa level ketiga dari Broken World telah memasuki hitungan mundur. Dikabarkan bahwa level ketiga dari Broken World berisi sejumlah besar harta dan sumber daya. Para jenius yang berkumpul di Sarfon Immortal Ruins pada dasarnya berada di sini untuk memasuki level ketiga dunia rusak. Pesan keempat adalah bahwa seorang Dewa Agung Yi secara tidak sengaja memberi pelajaran kepada seorang jenius bintang tujuh dari wilayah Dewa Luoling. Pada akhirnya, dia dibunuh ditempat oleh seorang ahli dari reruntuhan Dewa Sarfon. Pesan kelima adalah bahwa seorang kultifator jenius dari Devil Domain telah memenangkan 49 pertandingan di arena hidup dan mati Sarfon Immortal Ruins. Pesan keenam adalah bahwa gerbang transfer pagoda Dao Pil dari tujuh domain abadi keruntuhan abadi Sarfon telah terbuka. Semua penyuling Pil dapat menuju ke sertifikasi penyuling Pil Aliansi Abadi Dao Pil. Ketika mau uji melihat pesan ini, jantungnya berdebar kencang. Dia sekarang adalah Raja Pil Abadi tingkat 4. Jika dia bergabung dengan Aliansi Abadi Pil Dao, akankah dia memiliki status tertentu? Dia harus bertanya pada Dohualong tentang hal ini nanti. Saat dia memikirkan hal ini, dia segera mengirim pesan kepada Dohualong. Meskipun beberapa pesan terakhirnya tidak terlalu penting, mau uji melihat Dohualong dalam sudut pandang baru. 10.000 kristal abadi miliknya benar-benar berharga. Setiap pesan telah memberinya wawasan dan pengalaman. Dohualong ini cerdas dan dapat diandalkan. Karakternya juga tidak buruk. Mau uji dapat menerimanya sebagai salah satu temannya. Mau uji tidak perlu menunggu lama. Tepat saat ia berganti pakaian baru, Dohualong tiba. Senior, kamu keluar. Begitu Dohualong tiba, dia mengepalkan tangannya dan menyapa mau uji. Mau uji terkekeh dan bertanya, Hualong, bagaimana kamu bisa sampai di Sarfon Immortal Ruins? Sedikit kesedihan melintas di mata Dohualong, dulu, beberapa senior melihat bahwa aku cerdas, jadi mereka membiarkanku melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Setelah datang ke Sarfon Immortal Ruins, ada peluang di mana-mana. Setelah aku datang ke sini, aku sadar kalau kultifasiku bahkan tidak bisa memasuki kehampaan, apalagi dunia rusak. Aku benar-benar ingin kembali, tetapi aku tidak pernah memiliki kristal abadi. Akhirnya, aku hanya bisa tinggal di Sarfon Immortal Ruins dan melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Bagaimana dengan orang-orang yang membawamu ke sini? Tanya mau uji. Dohualong menghela nafas, para senior itu mendengar bahwa mereka akan pergi ke dunia yang hancur. Setelah itu, mereka tidak pernah kembali ke reruntuhan abadi Sarfon. Mau uji menganggup dan berkata, kau tidak bisa terus seperti ini. Lagipula, kau bahkan tidak punya waktu untuk berkultifasi. Saya punya saran. Mengapa Anda tidak mengikuti saya? Setelah aku meninggalkan Sarfon Immortal Ruins, aku akan membawamu bersamaku. Dohualong segera berkata dengan gembira, senior, saya bersedia. Saya bersedia. Saran mau uji adalah apa yang Dohualong impikan. Alasan mengapa dia mengumpulkan kristal abadi sekarang adalah agar dia bisa meninggalkan Sarfon Immortal Ruins. Di tempat seperti Sarfon Immortal Ruins, selain pergi ke dunia rusak dan kehampaan, tidak ada tempat lain untuk mendapatkan kristal abadi. Dia, Dohualong, tidak memiliki kekuatan maupun kemampuan. Dia hanya bisa bersembunyi di Sarfon Immortal Ruins dan melakukan pekerjaan sambilan. Nama samaranku saat ini adalah Yan Ye. Nanti, kamu tidak perlu memanggilku senior. Panggil saja aku kakak. Nama asliku adalah mau uji, kata mau uji. Dohualong buru-buru berkata, baik, kakak. Aku tidak akan membocorkan nama asli kakak. Mau uji tidak keberatan. Tidak masalah jika nama aslinya terungkap sekarang. Bagaimanapun, ini bukan wilayah abadi Yong Ying. Selain itu, dia tidak bermaksud mengikuti Murong Siang Yu. Dia percaya bahwa Murong Siang Yu tidak akan peduli padanya. Di mana kamu tinggal sekarang? Saya tinggal di sudut jalan. Saya keluar untuk bekerja di siang hari, jawab Dohualong dengan canggung. Harga rumah di Sarfon Immortal Ruins sangat tinggi. Bahkan kamar termurah pun tidak mampu dibeli oleh orang seperti Dohualong. Mau uji menepuk bahu Dohualong, nanti, kamu tinggallah bersamaku. Di sini juga ada kamar kosong. Kamu bisa berkultivasi di sana. Terima kasih banyak, kakak. Dohualong berkata dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia membantu Mau uji menemukan kamar. Kenyataannya, dia belum pernah tinggal di kamar semahal itu sebelumnya. Mau uji tersenyum, di masa depan, kita adalah saudara. Aku masih punya beberapa saudara yang belum ada di sini. Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu di masa depan. Oh benar, saya melihat Anda mengirimi saya pesan tentang aliansi abadi pil Dao. Juga, pagoda Dao Pil milik aliansi abadi Dao Pil akan segera dibuka. Apa yang terjadi? Dohualong telah berinteraksi dengan Mau uji selama beberapa waktu. Dia tahu bahwa Mau uji tidak begitu paham tentang pengetahuan umum seperti itu. Karena itu, dia menjelaskan secara rincin, kakak, aliansi abadi pil Dao ini bukanlah tempat biasa. Meskipun ada tujuh domain abadi di dunia abadi, aliansi abadi Dao Pil tidak lebih lemah dari kekuatan Kaisar Surgawi di domain abadi manapun. Aliansi abadi Dao Pil memiliki perkemahan di berbagai domain abadi. Jadi, setiap pemurni pil yang dapat lulus ujian aliansi abadi Dao Pil adalah eksistensi yang terhormat. Bahkan mungkin lebih terhormat daripada beberapa jenius tingkat bintang. Setelah jeda sebentar, Dohualong melanjutkan, aliansi abadi Dao Pil tidak melarang murid untuk bergabung dengan sekte lain. Misalnya, jika kakak laki-laki adalah seorang pemurni pil dari aliansi abadi Dao Pil, Anda juga dapat bergabung dengan beberapa sekte besar. Mau uji sangat gembira. Dia segera berkata, Ayo pergi. Hualong, ayo kita pergi ke aliansi abadi Dao Pil Reruntuhan Abadi Sarfon sekarang. Aku ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian untuk menjadi seorang pemurni pil. Kakak, kau juga seorang raja pil abadi. Dohualong menatap Mau uji dengan heran. Seketika, dia pun mengerti. Jika Mau uji bukan seorang raja pil, bagaimana mungkin dia bisa begitu kaya? Mengikuti di belakang raja pil abadi, dia, Dohualong, dapat dianggap telah menjadi kaya raya. 512. Wilayah aliansi abadi Pil Dao di reruntuhan abadi Sarfon sangat luas. Di bawah bimbingan Dohualong, Mau uji dapat melihat empat kata hijau besar dari jauh, aliansi abadi Pil Dao. Di balik empat kata hijau, Pil Dao Immortal Alliance, ada sebuah bangunan mewah yang menempati lebih dari 10.000 meter persegi. Seekor binatang iblis dengan aura kuat berjongkok di luar gedung. Meskipun Mau uji tidak mendekat, dia bisa merasakan aura kuatnya. Itu memang sangat mengesankan. Di tempat seperti Sarfon Immortal Ruins, bukanlah hal yang mudah untuk menempati tanah paling mewah seluas 10.000 meter persegi. Mau uji dan Dohualong berjalan keolah aliansi abadi Pil Dao dan melihat banyak kultifator datang dan pergi. Banyak dari mereka datang untuk meminta Pil. Aliansi abadi Pil Dao memiliki jendela khusus untuk meminta Pil. Anda perlu memberitahu aliansi abadi Pil Dao Pil apa yang Anda butuhkan, lalu mengirimkan imbalan dan ramuan dari aliansi abadi Pil Dao. Setelah jangka waktu tertentu, Anda akan dapat mengambil Pil tersebut. Melihat kerumunan kultifator mengantre untuk mengirim cincin penyimpanan berisi kristal abadi dan berbagai ramuan abadi melalui jendela, Mau uji tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Aliansi abadi Dao Pil ini terlalu menguntungkan. Kaka, aliansi abadi Dao Pil mengambil 50% Pil dan juga sejumlah kristal abadi sebagai imbalan. Jika Big Brother dapat menjadi pembuat Pil di Pil Dao Immortal Alliance, Anda dapat menggunakan token ahli Pil Anda untuk mendapatkan diskon saat membeli Pil dan Herbal. Aku bahkan mendengar bahwa raja Pil dari aliansi abadi Dao Pil akan menerima sejumlah ramuan abadi gratis setiap tahun, bisik Do Hualong di telinga mau uji. Ada hal baik seperti itu. Mau uji semakin merasa bahwa datang ke aliansi abadi Pil Dao adalah pilihan yang tepat. Do Hualong jelas tidak ada hubungannya di sini. Segera, dia membawa mau uji ke area pendaftaran aliansi abadi Dao Pil, kakak, daftar di sini. Setelah mendaftar, Anda dapat mengikuti penilaian. Tidak banyak orang yang mendaftar untuk penilaian. Setelah mau uji memberitahu Do Hualong untuk menunggunya di luar, dia memasuki area pendaftaran. Bolehkah saya bertanya apakah saya bisa mendaftar untuk penilaian aliansi abadi Pil Dao di sini? Hanya ada seorang lelaki tua berjanggut putih di area pendaftaran. Karena mau uji tidak bereaksi saat masuk, mau uji hanya bisa mengambil inisiatif untuk bertanya. Orang tua itu sepertinya baru saja menyadari kehadiran mau uji. Setelah mengamati mau uji, dia berkata, Ya, jika kamu mendaftar untuk penilaian, kamu harus membayar seratus ribu kristal abadi bermutu tinggi. Sangat mahal. Mau uji berkata dengan tergesa-gesa. Seratus ribu kristal abadi bermutu tinggi, bahkan dia akan merasakan sakit hatinya. Itulah harganya. Orang tua itu berbicara perlahan. Mengenai apakah mau uji sedang membicarakan tentang mahal atau tidak, hal itu sama sekali tidak dihiraukannya. Mau uji hanya bisa berkata tanpa daya, Kalau begitu, untuk pembuat pil tingkat berapa harga ini? Mau uji sangat khawatir. Dia membutuhkan seratus ribu kristal abadi bermutu tinggi untuk mendaftar dalam ujian Raja Pil Tingkat 1. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia membutuhkan empat ratus ribu kristal abadi bermutu tinggi untuk menjadi Raja Pil Tingkat 4? Orang tua itu berkata dengan lemah, Seratus ribu kristal abadi bermutu tinggi, dan kau hanya dapat mengikuti ujian itu sekali setiap seratus tahun. Lokasi ujiannya adalah Pil Dao Pagoda. Pil Dao Pagoda memiliki total sepuluh tingkat. Lulus tingkat pertama akan menjadikan seseorang-seorang Immortal Pil Monarch Tingkat 1, tingkat kedua akan menjadikan seseorang-seorang Immortal Pil Monarch Tingkat 2, dan seterusnya. Siapapun yang gagal akan diteleportasi keluar. Mau uji akhirnya mengerti. Seratus ribu kristal abadi tingkat tinggi sudah cukup baginya untuk melakukan apapun yang diinginkannya di pagoda Pil Dao. Tingkat itu akan menentukan tingkatan alkemis. Senior, bolehkah saya bertanya apakah aliansi abadi Dao Pil memiliki banyak pagoda Dao Pil? Lelaki tua itu melirik mau uji dengan tidak senang. Jika semua orang berbicara omong kosong seperti itu, maka dia tidak mau bekerja di konter pendaftaran ini. Hanya ada satu pagoda Dao Pil abadi aliansi Dao Pil. Tidak peduli dari domain abadi mana kamu mendaftar, kamu akan tetap diteleportasi ke tempat yang sama. Orang tua itu sedikit kesal, tetapi dia tetap menjawab pertanyaan mau uji. Mau uji sudah mengerti, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu, ini adalah seratus ribu kristal abadi bermutu tinggi. Aku ingin mendaftar untuk ujian penyuling Pil aliansi abadi Dao Pil aliansi abadi Dao Pil. Orang tua itu diam-diam membenci kekikiran mau uji. Penyuling Pil mana yang mengikuti ujian yang tidak menyimpan kristal abadi di cincin penyimpanan mereka. Hanya orang ini yang akan menggunakan tas penyimpanan untuk menyimpan kristal abadi. Setelah menyimpan kristal abadi, dia bertanya dengan nada normal, nama, identitas, dari mana asalmu? Mau uji, kultifator nakal dari Chang Luo. Jawaban mau uji juga sangat sederhana. Orang tua itu menuliskan informasi mau uji pada token giok putih bersih, lalu menyerahkannya kepada mau uji, ini adalah token giok transfer untuk memasuki pagoda Pil Dao. Kamu bisa menuju ke lantai atas. Setelah mengatakan ini, dia kembali ke keadaan kacau, seolah-olah mau uji tidak ada. Mau uji tidak keberatan, dia mengambil token giok dan naik. Ola aliansi abadi Dao Pil di reruntuhan abadi Sarfon memiliki total tujuh lantai. Saat mau uji memasuki lantai ketujuh, dia melihat gerbang susunan kehampaan di lantai paling dalam. Mau uji menebak bahwa gerbang susunan ini seharusnya menjadi gerbang untuk memasuki pagoda Pil Dao. Di dalam ruangan itu, ada dua orang kultifator setengah baya dan dua orang kultifator wanita cantik berdiri di pintu masuk. Saat mau uji masuk, kedua kultifator wanita itu membungkuh hormat kepada mau uji, lalu mereka terus berdiri di samping, mirip dengan cara mereka menyambut tamu di bumi. Meskipun kedua kultifator setengah baya itu sedang duduk, mau uji bisa merasakan fluktuasi energi Pil dari tubuh mereka. Keduanya jelas merupakan pemurni Pil. Pemurni Pil dapat langsung membawa token giok ke gerbang susunan kehampaan. Begitu Anda dipindahkan ke sini, ujian pemurni Pil akan berakhir. Terima kasih banyak, dua sahabat Dao. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka, mau uji tidak ragu untuk memasuki gerbang susunan transfer, menghilang dari tingkat ketujuh. Saat mau uji pergi, pembuat Pil setengah baya itu menggelengkan kepalanya, ai, orang-orang zaman sekarang terlalu impulsif, dan melakukan lebih dari yang bisa mereka kunyah. Pemuda ini tidak terlihat tua, dan dia bahkan tidak memiliki energi Pil apapun. Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual tipe kayu, tetapi dia benar-benar datang untuk mengikuti ujian pemurni Pil. Dia masih sangat muda, tetapi dia mampu mengeluarkan seratus ribu kristal abadi bermutu tinggi. Dari kelihatannya, dia pasti murid dari sekte besar, tambah penyuling Pil lainnya. Mungkin saja tidak demikian, si penyuling Pil yang berbicara pertama menggelengkan kepalanya, spiritualitasnya tidak kentara, dan dia tampaknya berada di tahap abadi emas awal. Orang-orang seperti dia yang masih muda, yang spiritualnya belum kentara, dan yang kultivasinya belum bisa dibilang lemah, pada dasarnya ditimbuni dengan Pil. Dengan kata lain, masa depannya pada dasarnya berakhir di sini. Sekte besar biasanya tidak akan menerima murid seperti itu. Terlebih lagi, di tempat seperti Sarfon Immortal Ruins, ada banyak cara untuk mendapatkan seratus ribu kristal abadi. Mouji tentu saja tidak tahu bahwa ia telah menjadi sinonim untuk menggigit lebih dari yang dapat dikunyahnya. Saat ini, ia berada di aula yang sama besarnya. Aula itu berbentuk persegi panjang dan pada kedua sisinya terdapat deretan kursi pemurnian Pil. Ujung lorong itu diblokir oleh pintu hitam. Di tengah aula, ada sederet kata-kata besar, Pagoda Daupil tingkat 1, Raja Pil Abadi tingkat 1. Lebih dari 80% kursi alkimia di kedua sisi diisi oleh orang. Tanpa bertanya, Mouji tahu bahwa orang-orang ini pastilah sama seperti dirinya, mereka semua ada di sini untuk mengikuti ujian pembuat Pil dari Aliansi Abadi Daupil. Saat Mouji masuk, tak seorang pun memperhatikan. Selalu ada orang yang datang untuk mengikuti ujian penyuling Pil, dan selalu ada orang yang dipindahkan. Semua orang datang dari seluruh dunia, jadi tidak perlu tahu nama satu sama lain. Mouji berjalan ke arah tempat penyulingan Pil dan meniru langkah penyuling Pil lainnya, dengan memasukkan token gioknya ke dalam alur di depan tempat penyulingan Pil. Sebelum Mouji bisa mengamati situasi di depannya, dia melihat token giok pembuat Pil memancarkan cahaya putih. Saat Mouji bertanya-tanya apakah orang ini telah gagal, dia melihat pintu hitam di ujung pagoda Pil Daupil tingkat 1 terbuka. Pembuat Pil ini meraih token gioknya, dan dengan gembira berlari memasuki pintu. Semua orang dipenuhi rasa iri, memasuki level kedua dari level pertama berarti seseorang minimal telah menjadi Pil Daupil Immortal Alliance yang tersertifikasi Tier 1 Pil Monarch. Hanya dengan berhasil meramu Pil, token giok seseorang akan menyala, dan pintu ke tingkat berikutnya akan terbuka. Jika ramuan Pil itu gagal, seseorang akan langsung dipindahkan. Jika orang lain membuka pintu dan Anda masuk dengan paksa, Anda juga akan dipindahkan keluar, yang menandakan ramuan Pil Anda gagal. Jika dua orang berhasil pada saat yang sama, mereka harus menunggu salah satu dari mereka masuk, menutup pintu, dan membukanya untuk kedua kalinya. Baru setelah itu, pembuat Pil kedua dapat masuk. Jadi itulah yang terjadi, Mouji mengalihkan perhatiannya ke tempat duduknya. Di tepi alur hampa tempat token gioknya dimasukkan, sebuah layar tampilan formasi susunan kecil muncul. Ada lebih dari seratus pertanyaan di layar, dan beberapa di antaranya hanya berisi nama sebuah tanaman abadi, yang mengharuskan seseorang untuk menggambar bentuk tanaman abadi tersebut. Beberapa di antaranya diberi nama tanaman abadi, yang mengharuskan seseorang menuliskan karakteristiknya. Beberapa berbentuk seperti ramuan abadi, yang mengharuskan seseorang menuliskan nama dan karakteristiknya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sederhana bagi Mouji, dan dia sangat berterima kasih kepada Han King Ru. Jika bukan karena Han King Ru yang memberinya rumput, kayu, batu, batu, dia benar-benar tidak akan memiliki pengetahuan yang begitu kaya tentang tanaman obat abadi. Menjawab pertanyaan itu juga sederhana, karena dia hanya perlu menggunakan kemauan spiritualnya untuk menggambarnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mouji telah menjawab hampir seratus pertanyaan. Setelah Mouji menjawab pertanyaan terakhir, selembar daun hijau muncul di layar, dan babak kedua penilaian pun dimulai. Untuk meramu sejumlah pil biok abadi, persyaratannya adalah setidaknya 50% pil kelas menengah. Setelah itu, setumpuk ramuan abadi dikirim ke hadapan Mouji. Ini terlalu sederhana, Mouji tidak pernah meramu pil bermutu tinggi, dan semua pil yang diramunya merupakan pil bermutu unik. Dia dengan cekatan menyalakan api tungku pil di depannya, dan setelah membersihkan tungku pil, Mouji menggunakan metode tercepat untuk melemparkan ramuan abadi ke dalam pil. Murnikan ramuan abadi, perbaiki, cairkan, padatkan, pisahkan, pisahkan. Mouji melakukan ini selangkah demi selangkah, dan tidak ada sedikit pun jeda. Dalam waktu setengah dupa berikutnya, sekumpulan pil biok abadi dengan kualitas unik muncul di tungku pil. Mouji meletakkan pil-pil itu ke dalam vas biok, dan meletakkan vas biok itu pada rune susunan transfer. Pada saat vas biok itu dikirim, token biok penilaian di depan kursi Mouji mulai memancarkan cahaya lembut. Setelah itu, pintu hitam ke tingkat kedua terbuka sekali lagi. Mouji berdiri, mengeluarkan token biok identitasnya, dan bergegas menuju pintu ke lantai kedua. Baru ketika Mouji menghilang, pembuat pil tingkat pertama bereaksi. Dia hanya masuk kurang dari satu dupa, kan? Dia menyelesaikan penilaian tiar satu pil monark begitu saja. Mungkinkah dia seorang raja pil? Bahkan seorang raja pil pun tidak akan secepat itu. Aku penasaran seperti apa kualitas pil abadi tingkat satu yang dia buat. 513 Mouji sudah muncul di lantai kedua pagoda Daupil. Tata letaknya persis sama dengan lantai pertama. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah orang di lantai kedua jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai sepersepuluh dari jumlah orang di lantai pertama. Berdasarkan pengalaman dari penilaian sebelumnya, Mouji langsung mencari tempat duduk dan duduk. Pada saat yang sama, ia memasukkan token identitasnya ke dalam lekukan di depan tempat duduknya. Saat token Giyok itu dimasukkan ke dalam takik, sebuah pertanyaan muncul di layar susunan di depan Mouji, tolong tuliskan apa saja yang perlu kamu perhatikan saat meramu pil abadi bening. Bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pil kejelasan abadi? Ini bahkan lebih mudah daripada penilaian raja pil tingkat satu. Daupil Mouji sepenuhnya berasal dari teknik kultifasinya sendiri. Kalau menyangkut detail alkimia, sama seperti saat dia berkultifasi, dia memiliki semacam pemahaman alami. Mungkin pertanyaan ini akan menjadi rumit bagi kultifator lain, tetapi bagi Mouji, itu bukan masalah besar. Fungsi utama dari pil abadi bening adalah untuk memungkinkan para kultifator di bawah tahap abadi suan memiliki pikiran jernih selama berkultifasi, mencegah mereka dari menjadi mengamuk. Ketika memurnikan pil jenis ini, seseorang harus benar-benar fokus, dan semakin tinggi kondisi pikiran sang alkemis, semakin tinggi pula kualitas pil yang dimurnikannya. Saat Mouji meramu pil, dia sampai pada suatu kesimpulan. Selama dia bisa memurnikan bahan utama pil kejernihan abadi, bunga bercincin perak, hingga kemurnian 98 persen, dia pasti bisa meramu pil kejernihan abadi dengan mutu puncak. Kotoran dalam pil abadi bening sebagian besar berasal dari ramuan abadi utama, bunga cincin perak. Semakin tinggi kemurnian bunga cincin perak, semakin baik efeknya. Tentu saja, pemurnian semacam ini hanya mungkin dilakukan oleh Mouji saja. Kebanyakan pemurni pil hanya bisa memurnikan bunga cincin perak hingga 90 persen ke atas, yang sudah sangat menantang surga. Mouji juga telah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya. Jika saripati bunga cincin perak belum cukup murni, dia bisa mencoba menambahkan ramuan abadi lain, buah bintik abadi tingkat 2. Fungsi utama buah bintik abadi adalah menetralkan bunga cincin perak. Hal ini berdasarkan pengalaman Mouji sendiri dalam bidang kimia. Di bumi, ia sering menggunakan reaksi kimia antara tanaman obat untuk mensintesis obat-obatan. Dia hanya memikirkan metode ini, tetapi dia tidak pernah menyempurnakannya. Lagipula, dia bisa dengan mudah memurnikan bunga cincin perak hingga di atas 98 persen. Dia tidak perlu menambahkan buah bintik abadi. Karena dia menjumpai pertanyaan seperti itu hari ini, Mouji tentu saja menuliskan pemikirannya tentang hal itu. Dia hanya butuh beberapa menit untuk menjawab pertanyaan pertama, dan menebak bahwa pertanyaan kedua adalah tentang meramu pil kejelasan abadi. Memang, setelah dia menjawab pertanyaan pertama, ramuan abadi dikirim kepadanya. Itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil kejernihan abadi. Persyaratannya adalah memurnikan setidaknya satu batch pil kejelasan abadi dengan 10 persen pil kelas atas dan 60 persen pil kelas menengah. Ada 18 pil kejelasan abadi, dan berdasarkan teknik asli Mouji, dia dapat dengan mudah meramu 18 pil bermutu unik. Namun, saat Mouji sedang meramu pil, dia teringat pertanyaan sebelumnya. Jika dia bisa meramu semua pil bermutu unik, bukankah itu berarti tingkat pemurniannya akan mencapai 98 persen? Mouji sangat jelas bahwa alasan mengapa dia dapat mengekstrak lebih dari 99 persen esensi bukan hanya karena api surgawinya, tetapi juga karena saluran penyimpanan rohnya. Saat meramu pil, saluran penyimpanan roh jauh lebih efektif daripada kehendak spiritual Istana Valet. Menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk mengendalikan cairan obat dalam kuali pil sama jelasnya dengan menggunakan tangannya untuk memisahkan cairan tersebut. Saluran penyimpanan roh juga dianggap sebagai rahasianya. Saat memikirkan hal ini, Mouji menahan diri sedikit. Dia memurnikan cairan obat hingga 95 persen, dan meramu 3 pil bermutu unik, sedangkan sisanya adalah pil bermutu tinggi. Saat pil kejelasan abadi dikirim, token biok Mouji mulai bersinar. Pintu ke tingkat kedua pagoda pil dao terbuka. Saat Mouji meraih token bioknya dan memasuki tingkat ketiga, semua orang di tingkat kedua tercengang. Salah satu dari mereka bahkan gagal dalam ramuan pil sebelum waktunya karena dia dibuat pingsan oleh Mouji, dan dikirim keluar. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka, mereka belum pernah melihat seseorang menghabiskan waktu sedikit lebih dari setengah dupa untuk lulus penilaian Raja Pil Abadi tingkat 2. Setelah memasuki tingkat ketiga pagoda dao pil, Mouji hanya melihat 5 hingga 6 pembuat pil yang mengikuti penilaian. Mouji sudah familiar dengan proses ini, dan setelah memasukkan token bioknya, dia menemukan bahwa hanya ada satu pertanyaan dalam putaran penilaian ini, meramu pil gerimis. Mouji merasa beruntung karena memperoleh formula pil grizzle pil di kota Yingbian. Kalau tidak, bahkan jika bahan-bahannya dikirim, dia masih akan ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah penilaian, dan dia hanya mempunyai satu kesempatan. Seberapapun kuatnya dia, dia tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu meramu pil grizzle yang optimal pada percobaan pertamanya tanpa formula pil. Apa itu formula pil? Formula pil tidak hanya mencatat jenis-jenis tanaman herbal abadi, tetapi juga mencatat jumlah dan urutan tanaman herbal, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan selama proses peleburan. Tentu saja, bagi Mouji, tidak masalah selama dia memiliki ramuan abadi. Bahkan jika dia tidak memiliki formula pil, dia masih bisa membuatnya perlahan-lahan. Karena ini adalah penilaian, tentu saja ini akan menjadi pil yang paling mudah dan paling menghemat waktu untuk dibuat. Sekumpulan pil grizzle mudah dibuat, dan Mouji berhasil meramu separuhnya pil bermutu unik dan separuhnya lagi pil bermutu tinggi sambil mempertahankan sebagian kemampuannya. Kali ini, Mouji menggunakan waktu yang lebih sedikit, ia hanya membutuhkan waktu setengah dupa untuk membuka pintu ke tingkat keempat pagoda pil dao. Saat dia mengikuti penilaian tier 1 pil monark, dia menghabiskan waktu sedikit lebih dari satu dupa, dan saat dia mengikuti penilaian tier 2 pil monark, dia menghabiskan lebih dari setengah waktu dupa. Namun, saat dia mengikuti penilaian tier 3 pil monark, dia sebenarnya hanya menghabiskan waktu setengah dupa. Ketika orang lain mengikuti penilaian penyuling pil, mereka akan memakan waktu semakin lama, tetapi waktu yang dibutuhkannya semakin singkat. Sudah sangat sedikit orang yang mengikuti penilaian Raja pil abadi tingkat 3, hanya ada 5 hingga 6 orang, tetapi Mouji hanya menggunakan waktu setengah dupa untuk lulus penilaian. Konsekuensi langsungnya adalah dua pembuat pil membuang-buang setumpuk pil, dan mereka langsung dikirim keluar. Tingkat keempat pagoda dao pil akhirnya bukan lagi sebuah aula persegi panjang, melainkan sebuah ruang pil yang sepenuhnya sejalan dengan aturan seorang pemurni pil. Hanya ada tungku pil di ruang pil, dan selain itu, ada juga ruang istirahat. Jelas, aliansi abadi dao pil telah mempertimbangkan fakta bahwa tidak banyak raja pil, dan satu tungku pil sudah cukup. Di ujung ruang pil, ada tangga emas samar. Tangga itu tertutup kabut, dan orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Mouji menduga bahwa tangga emas samar ini seharusnya mengarah ke tingkat kelima pagoda pil dao. Mouji tahu bahwa dengan kemampuannya, dia hanya bisa meramu pil abadi tingkat 4, yang berarti dia berada di level raja pil tingkat 4. Oleh karena itu, dia tidak begitu peduli dengan tangga emas samar ini. Mouji memasukkan token gioknya ke dalam lekukan di atas area ramuan pil, dan layar monitor yang sedikit lebih besar muncul di depannya. Di layar monitor, ada beberapa pengenalan aturan. Semua penyuling pil yang berpartisipasi dalam penilaian raja pil tingkat 4 akan memilih pil yang ingin mereka racik. Selama Anda berhasil meramu pil, Anda akan dapat membawa pulang dua pil sebagai hadiah. Penyuling pil dapat memilih tungku pil dan api mereka sendiri untuk meramu pil. Bagi para pembuat pil yang memilih untuk meramu pil sejati Gren Yi, jika mereka gagal, mereka harus mengganti sebagian kristal abadi. Tidak peduli pil apapun yang mereka pilih, pil tersebut harus memiliki kadar 90% tingkat menengah ke atas agar dapat dianggap lulus. Jika melihat lebih jauh lagi, memang ada berbagai macam pil. Yang pertama dalam daftar adalah pil sejati Gren Yi, diikuti oleh pil kayu mati, pil pembersih roh, pil abadi Yi. Ada puluhan jenis pil yang berbeda. Mouji dapat memahami persyaratan untuk mengganti sebagian kristal abadi jika pil sejati Gren Yi gagal. Pil Gren Yi True mungkin bukan yang terbaik di antara pil abadi tingkat 4, tetapi pil ini sudah pasti yang paling dicari. Terlebih lagi, dikatakan bahwa pil sejati Gren Yi membutuhkan buah sejati Gren Yi, yang merupakan buah abadi tingkat 4 yang sangat langka. Lagi pula, ini adalah pil yang dapat memungkinkan seorang suan immortal untuk maju ke tahap Gren Yi immortal, ini dapat dianggap sebagai pil abadi yang strategis. Salah satu dari pil ini pasti laku keras. Mouji sedikit ragu. Jika dia memilih pil abadi Yi, maka dia pasti akan menjadi raja pil tingkat 4 dalam waktu 1 jam. Namun, Mouji benar-benar ingin meramu pil sejati Gren Yi. Alasan utamanya adalah karena ia tidak memiliki formula pil tersebut. Bagi seorang penyuling pil, formula pil merupakan hal yang sangat penting. Sekarang, dia masih belum memiliki kemampuan untuk menyusun formula pil yang dapat memungkinkannya untuk maju ke tahap abadi Gren Yi. Bahkan jika dia berhasil menyusun formula pil, itu hanya untuk pil abadi yang berada di tingkat 4 dan di bawahnya. Setelah beberapa menit, Mouji akhirnya mengambil keputusan. Dia menggunakan jarinya untuk menyentuh pil sejati Gren Yi. Bahkan jika dia gagal, setidaknya dia akan tahu seperti apa bentuk formula pil itu. Jika tidak, saat dia maju ke tahap abadi Gren Yi di masa depan, dia mungkin bahkan tidak tahu formula pil untuk pil sejati Gren Yi. Bahkan jika dia gagal dalam penilaian raja pil tingkat 4, dia akan tetap menjadi raja pil tingkat 3 dari aliansi abadi Daupil. Seorang raja pil tingkat 3 dari aliansi abadi Daupil seharusnya memiliki beberapa status, bukan? Mengenai kompensasi atas kegagalan, Mouji yakin dia mampu menanggungnya. Jika dia tidak memiliki cukup kristal abadi, dia bisa menggunakan batu kisi abadi untuk membayarnya. Cahaya redup menyala dan setumpuk ramuan abadi dipindahkan keluar. Di antara semuanya, kotak diok yang berisi buah sejati Gren Yi adalah yang paling menarik perhatian. Mouji hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Aliansi abadi Daupil benar-benar kuat. Untuk pil seperti Gren Yi True Pil, mereka bisa dengan mudah membawanya keluar untuk penilaian. Mouji tidak menyalakan api pilnya. Sebaliknya, ia dengan hati-hati merapikan bahan-bahan untuk pil sejati Gren Yi. Totalnya ada lebih dari 20 jenis. Selain buah sejati Gren Yi, ada juga beberapa ramuan abadi yang lebih berharga. Misalnya, ramuan abadi tingkat 4, nanmu abadi, ramuan abadi tingkat 4, akar kayu phoenix, DCB. Untungnya, Mouji pernah membaca tentang rumput, kayu, dan batu sebelumnya. Dia tidak hanya mengenali tanaman obat abadi ini, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang karakteristiknya. Setelah memahami banyaknya ramuan abadi ini, Mouji menyalakan apinya dan mulai membersihkan ampas pada tungku pil. Ini adalah pertama kalinya Mouji begitu berhati-hati sejak dia memasuki pagoda pil dao. Setelah beberapa saat, Mouji mulai mengeluarkan bahan-bahan untuk memurnikannya. Untuk pil abadi di bawah tingkat 4, Mouji dapat memilih untuk menahan diri. Namun, saat ia meramu pil sejati Gren Yi, Mouji sama sekali tidak menahan diri. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang raja pil tingkat 4. Batang demi batang ramuan abadi disempurnakan oleh Mouji. Setelah satu jam, Mouji membuang ampasnya dari tungku pil dan mulai memadukan saripati obat. Pada saat yang sama, kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya beredar di dalam saripati obat. Dia mulai menganalisis tingkat fusi dan saripati obat dari pil sejati Gren Yi. Dalam keadaan normal, ketika Mouji meramu pil tingkat 4, proses ini hanya akan memakan waktu sedikit lebih dari satu jam. Untuk kumpulan pil Gren Yi sejati ini, ia menghabiskan lebih dari 4 jam sebelum ia mulai memadatkan saripati pil. Pada langkah ini, Mouji tahu bahwa dengan kemampuannya, pil sejati Gren Yi seharusnya tidak menjadi masalah. Selanjutnya, ia harus melihat kualitas pil tersebut. Pagoda Dao Pil Reruntuhan Abadi Sarfon Level 7. Penyuling pil setengah baya itu, yang menggelengkan kepalanya ke arah Mouji, tiba-tiba berdiri. Dia menatap layar susunan besar di depannya. Surat biok di tangannya jatuh ke tanah sebelum dia sempat bereaksi. 514. Bagaimana, sebelum pembuat pil lainnya bisa menyelesaikan kalimatnya, dia juga berdiri dengan kaget saat dia menatap layar susunan besar di depannya. Pada layar susunan besar itu, ada sederet kata-kata emas, selamat kepada ahli pil Chang Luou Mouji karena telah lulus ujian tingkat 4 pagoda Dao Pil, meramu 12 pil sejati Yi Agung, semuanya pil dengan mutu unik, dan menjadi raja pil tingkat 4 terhormat dari Aliansi Abadi Dao Pil. Nilai terhormat, nilai terhormat, ini sebenarnya nilai terhormat. Setelah mengulanginya beberapa kali, keduanya akhirnya bereaksi dan bertanya hampir bersamaan, siapa mau uji. Layar susunan ini hanya akan menampilkan ucapan selamat jika seseorang berhasil menjadi raja pil. Selain itu, hanya penyuling pil dari Aliansi Abadi Dao Pil Cabang Sarfon yang memasuki pagoda Dao Pil yang akan muncul di layar ini. Hari ini, total ada tiga orang yang mengikuti penilaian penyuling pil. Salah satu dari mereka sudah gagal dan dikeluarkan. Ada pun dua lainnya, salah satunya adalah Wang He. Dao Pilnya paling mirip dengan milikku, dia seharusnya adalah raja pil tingkat 2. Ada pun yang lainnya, penyuling pil yang berdiri lebih dulu tiba-tiba berhenti. Keduanya saling berpandangan dan tampak mengerti sesuatu. Keduanya mulai membolak balik catatan. Beberapa saat kemudian, keduanya mengangkat kepala dan saling memandang, itu yang terakhir masuk. Tidak perlu melanjutkannya, mereka berdua sudah tahu siapa orang terakhir yang masuk. Di mata mereka, dia adalah pemuda yang bersemangat dan ambisius. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama dia berada di sana? Bagaimana dia bisa mencapai level keempat? Pemurni pil yang berdiri lebih dulu sedikit bingung. Penyuling pil lainnya juga linglung saat dia bergumam, ini bukan masalah berapa lama. Itu karena dia sebenarnya adalah raja pil kelas terhormat, kelas terhormat. Mereka berdua jelas mengenai apa itu honoret grade. Bahkan raja pil tingkat 4 akan lebih populer daripada raja pil abadi tingkat 6. Raja pil kelas terhormat sangatlah langka. Bahkan raja pil kelas terhormat tingkat 4 akan lebih populer daripada raja pil abadi tingkat 6. Hal ini karena untuk menjadi raja pil kelas terhormat tingkat 4, seseorang harus meramu pil dengan mutu unik selama penilaian. Dapat dikatakan bahwa hanya raja pil kelas terhormat yang memiliki kesempatan menjadi kaisar pil sejati. Mauji dengan gembira melihat pil-pil yang disimpannya. Satu bac penuh pil sejati Gren Yi berisi 12 pil. Dia tidak hanya meramu satu bac penuh, dia bahkan meramu 12 pil sejati Gren Yi dengan kualitas unik. Mauji tidak berdiri dalam upacara saat ia mengambil vas biok dan menyimpan 2 pil bermutu unik sebelum mengirim vas biok itu ke dalam rune susunan transfer. Hanya dalam 10 tarikan napas, cahaya kemasan samar muncul di ruang pil. Setelah itu, suara abadi yang merdu dapat terdengar dan sederet kata muncul di dalam cahaya kemasan, selamat kepada Master Pil Chang Luo Mauji karena telah lulus ujian sertifikasi tingkat 4 pagoda Dao Pil. Meramu 12 pil sejati Gren Yi, semuanya pil dengan kualitas unik. Menjadi raja pil tingkat 4 aliansi abadi Dao Pil yang terhormat. Deretan kata ini melayang di udara untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Pada saat yang sama, tangga emas di ujung ruang pil menjadi lebih jelas. Jelas, tingkat kelima pagoda pil Dao telah dibuka. Mauji tampak linglung. Ia tidak langsung naik ke lantai 5, tetapi melihat deretan kata-kata ucapan selamat. Raja Pil abadi kelas terhormat. Mengapa ada kata tambahan? Beberapa saat kemudian, Mauji mencapai suatu pemahaman. Dia seharusnya telah meramu sejumlah pil sejati Gren Yi dengan kualitas unik. Itulah sebabnya dia menjadi raja pil abadi dengan kualitas terhormat. Bagaimanapun, raja pil tingkat 4 terhormat ini jelas lebih baik daripada raja pil tingkat 4 biasa. Saat memikirkan hal ini, Mauji sangat gembira. Dia meraih token gioknya dan berjalan menuju tangga emas yang mengarah ke tingkat kelima pagoda pil Dao. Struktur tingkat kelima pagoda Dao Pil mirip dengan tingkat keempat. Mauji ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan token gioknya ke dalam alur di depan tungku pil. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa meramu pil abadi tingkat 5. Namun, ini tidak menjadi masalah karena dia sudah puas dengan gelar raja pil tingkat 4. Alasan mengapa dia menaruh token gioknya adalah karena dia ingin melihat pil abadi tingkat 5 apa saja yang tersedia. Jika ada pil yang tidak memerlukan kompensasi, ia dapat mencoba meramunya dan membuat formula pil sederhana. Jika dia butuh kompensasi, dia pasti tidak akan mengada-ada. Dia takut dia benar-benar tidak akan mampu membayarnya. Ramuan abadi untuk pil abadi tier 5 tidak sedikit. Dia tidak ingin bangkrut. Setelah Mauji meletakkan token gioknya ke dalam alur, sebuah layar aray besar segera muncul. Pengenalan aturan pada layar aray membuat Mauji sangat gembira. Di tingkat kelima pagoda dao pil, pil apapun yang gagal tidak akan memerlukan kompensasi. Selain itu, jika pil tersebut berhasil diramu, pembuat pil akan dapat mengambil alih 50% isi pil. Mauji tidak ingin berhasil meramu pil, ia terutama menginginkan formula pil. Karena ia tidak memerlukan kompensasi atas pil yang gagal, ia dapat memilih formula pil yang diinginkannya. Bahkan jika ia gagal, ia dapat mengingat formula pil tersebut. Meskipun formula pil ini adalah formula pil yang paling sederhana, formula itu hanya memuat nama-nama ramuan abadi dan tidak ada yang lain. Bagi Mauji, itu sudah cukup. Dia yakin bahwa dengan standar dao pilnya, dia akan mampu menyempurnakan formula pil ini dengan sangat cepat dan meramu pil ini. Setelah aturan itu muncul, Mauji melihat 20 hingga 30 formula pil. Nomor satu adalah pil pembersihan abadi Ziagung, diikuti oleh pil emas aliot, pil bening kekosongan ungu, pil reinkarnasi kehidupan ganda. Pandangan Mauji tertuju pada pil Zi de Solate. Ia pernah melihat pil ini sebelumnya pada selembar surat giyok yang compang camping. Ini adalah pil yang bahkan tidak bisa dibeli di pasaran. Meskipun tidak ada kata, spiritual, dalam namanya, kegunaan utama pil ini adalah untuk memperkuat keinginan spiritual. Tidak hanya dapat memperkuat keinginan spiritual, tetapi juga dapat memelihara roh primordial. Dapat dikatakan bahwa pil ini sangat berharga. Jika ada teknik untuk menumbuhkan kemauan spiritual, pil ini akan sangat cocok. Selain itu, pil Zi de Solate memiliki pil saudara, yang disebut pil Zi Natur. Pil Zi Natur jauh lebih berharga daripada pil Zi de Solate. Meskipun pil Zi Natur tidak dapat memperkuat keinginan spiritual, pil ini dapat memperbaiki keinginan spiritual yang rusak. Di samping itu, pil ini bahkan dapat memperbaiki kerusakan pada roh primordial. Hanya ada sedikit pil yang dapat menyembuhkan dan memperbaiki kerusakan pada roh primordial. Jelas, pil Zi Natur sangat berharga. Mouji bergegas untuk menggulir ke bawah. Sayangnya, tidak ada pil Zi Natur di antara 20 pil abadi tier 5 ini. Hal ini membuat Mouji sedikit kecewa. Jika ada pil Zi Natur, dia tidak akan ragu untuk memilihnya. Jika tidak ada pil Zi Natur, pilihan pertama Mouji adalah pil Zi de Solate ini. Bagi kebanyakan orang, pil pembersih abadi Zi Agung mungkin lebih berharga. Ini karena pil ini dapat memungkinkan seorang dewa Zi Agung untuk maju ke tahap dewa Zi Agung. Namun bagi Mouji, pil Zi Agung pembersih abadi terlalu jauh. Sekarang dia baru berada di tahap Golden Immortal tingkat menengah. Dia tidak tahu kapan dia akan naik ke tahap Grand Zi Immortal. Namun, sekarang dia bisa menggunakan pil Zi de Solate. Seni dan teknik sakralnya sebagian besar dibangun di atas fondasi kemauan spiritualnya yang kuat. Baginya, pil yang dapat memperkuat tekad spiritual ini ibarat menabur arang di tengah cuaca bersalju. Itu adalah pil Zi de Solate. Mouji tidak ragu untuk menyentuh pil Zi de Solate. Beberapa saat kemudian, setumpuk ramuan abadi muncul di tempat ia meramupil. Bambu abadi pencuci debu, sum-sum mutiara surgawi, buah budata berbunga, rumput surgawi sunyi. Rumput surgawi yang sunyi. Mouji mengambil sehelai rumput yang sangat biasa. Kelihatannya tidak berbeda dengan rumput biasa. Satu-satunya hal yang unik adalah rumput ini tidak memiliki akar. Deskripsi rumput, kayu, batu tentang rumput surgawi yang sunyi sangat jelas. Rumput ini hanya tumbuh di kehampaan yang tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Kekosongan ini merujuk pada suatu tempat di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan, lima unsur, atau bahkan energi unsur. Itu bisa berupa kekosongan, ruang angkasa, atau bahkan sudut sebuah planet. Dari semua formula pil yang diketahui Mouji, tidak ada satupun yang dapat menggunakan rumput surgawi sunyi. Deskripsi rumput ini sangat jelas. Sangat sulit untuk memurnikannya. Ini karena kotoran dan saripatinya tercampur sempurna. Tidak ada cara untuk memisahkannya. Urayan tentang rumput, kayu, dan batu mengatakan bahwa inilah alasan mengapa rumput surgawi yang sunyi memiliki nama seperti itu. Makna dibaliknya adalah bahwa kotoran dan esensi akan tetap bersama selamanya. Oleh karena itu, rumput ini tidak dapat dikonsumsi begitu saja. Tidak ada gunanya meramu pil. Dia tidak menyangka rumput ini adalah ramuan abadi yang digunakan untuk meramu pil si desolate. Sayangnya, dia tidak tahu kegunaan rumput surgawi desolate dalam ramuan pil si desolate. Setelah menghafal ramuan abadi yang digunakan untuk meramu pil si desolate, mau uji segera mulai meramu pil si desolate. Pil si desolate adalah pil abadi tingkat 5. Berdasarkan pengalaman mau uji, ini jelas merupakan salah satu pil abadi tingkat 5 yang paling sulit dibuat. Setelah menyalakan api pil dan membersihkan tungku pil, mau uji mengirim ramuan abadi yang digunakan untuk meramu pil si desolate ke dalam tungku pil. Dia tidak tahu urutan ramuan yang digunakan untuk meramu pil si desolate. Dia hanya bisa mengirimkan ramuan abadi dengan santai. Untungnya, pemurnian ramuan abadi yang dilakukan mau uji benar-benar tingkat atas. Dia dengan mudah memurnikan ramuan abadi yang tersisa hingga kemurnian 98%. Akhirnya, dia menambahkan rumput surgawi yang sunyi. Saat rumput surgawi sunyi memasuki tungku pil, mau uji tercengang. Kotoran dalam ramuan abadi langsung menyatu dengan ramuan abadi yang telah dimurnikannya. Teknik pilnya sama sekali tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, kotoran dan esensi ini sebenarnya menyatu dengan erat. Bahkan dengan metode pemurnian mau uji, dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan kotoran ini. Bila tungku cairan obat ini dideskripsikan sebagai atom-atom yang tak terhitung banyaknya, maka atom-atom rumput surgawi sunyi akan menjadi satu dengan atom-atom ini. Jika dia memurnikannya dengan paksa, itu akan langsung menghancurkan seluruh cairan obat. Ini akan mengakibatkan kegagalan ramuan pil. Untungnya, mau uji tidak berniat untuk berhasil meramu pil abadi tingkat 5. Alasan mengapa ia mulai meramu pil si desolate adalah karena ia ingin mendapatkan formula pil ini. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh mau uji mulai meresap ke setiap bagian cairan obat. Setelah itu, ia mulai dengan cermat membuang kotorannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah beberapa jam, mau uji bahkan tidak berhasil menghilangkan 0,1% kotoran. Setiap kali ia membuang sebagian kotoran, kotoran dalam rumput surgawi sunyi akan segera meresap. Ini akan menyebabkan cairan obat menjadi tidak murni lagi. Tiga hari berturut-turut berlalu. Ketika mau uji mendengar suara, puh, dan bau hamus tercium, dia tahu bahwa dia telah gagal meminum pil ini. Dia bukan saja gagal, dia gagal total. Sebelumnya, ketika mau uji sedang meramu pil, dia tidak pernah gagal dalam proses pemurnian. Ini adalah pertama kalinya dia gagal pada langkah pertama meramu pil. 515 Jenis pil ini jelas bukan pil abadi tingkat 5, melainkan pil abadi tingkat lebih tinggi. Akan tetapi, rumput surgawi sunyi memang merupakan ramuan abadi tingkat 5. Mau uji masih memikirkan cara memurnikan rumput surgawi sunyi ketika cahaya putih menyapu dan mengirimnya keluar dari ruang pil. Saat mau uji keluar dan melihat sekelilingnya, dia tahu bahwa penilaiannya telah berakhir. Saat ini dia berada di lantai tujuh aula cabang sarfon aliansi abadi pil dao, tempat dia masuk. Raja pil mo, namaku gong yi, aku diakin penilai dari aliansi abadi dao pil cabang sarfon. Selamat, saudaramu telah menjadi raja pil tingkat 4 yang terhormat. Sebelum mau uji sempat bereaksi, seorang pria parubaya kurus dengan wajah panjang datang di depannya dan membungku. Nada bicaranya bahkan mengandung sedikit sanjungan. Mau uji mengenali orang ini, dia adalah salah satu dari dua orang yang duduk di kursi yang sama saat dia mengikuti penilaian. Saat mau uji masuk, orang ini bahkan tidak berdiri. Salam Raja pil mo, namaku Hesingwen, dan aku juga diakin penilai dari aliansi abadi dao pil cabang sarfon. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada saudaramu karena telah memperoleh gelar Raja pil kelas terhormat. Penyuling pil lainnya juga berjalan mendekat dan membungku, nadanya juga sangat sopan. Ketika dia mengikuti ujian, kedua orang ini bahkan tidak memperdulikannya. Sekarang setelah dia lulus ujian, sikap mereka berdua berubah drastis. Mau uji tidak keberatan, ada banyak orang seperti itu di dunia, Gong Yi dan Hesingwen bukanlah satu-satunya. Salam para diaken. Bolehkah aku bertanya kepada kalian berdua, apa arti gelar Raja pil kelas terhormat? Mau uji mengepalkan tangannya dan bertanya. Gong Yi telah membawa kursi agar Mau uji dapat duduk, lalu dia menjelaskan, setelah lulus ujian tingkat keempat pagoda dao pil, seseorang akan menjadi Raja pil abadi tingkat 4 aliansi abadi dao pil. Hanya sedikit sekali penyuling pil yang bisa memperoleh gelar Raja pil kelas terhormat. Syaratnya adalah meramu sejumlah pil kelas unik dalam penilaian. Hesingwen menambahkan di sampingnya, dibandingkan dengan Raja pil biasa, Raja pil kelas terhormat memiliki lebih banyak hadiah. Hadiah apa? Mau uji berdiri dengan heran. Hadiah aliansi abadi dao pil seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Gong Yi buru-buru berkata, biasanya, setelah lulus ujian Raja pil tingkat 4 dari aliansi abadi dao pil, seseorang akan diberi hadiah 50 batang ramuan abadi tingkat 5. Selain itu, ia juga akan mendapatkan diskon 20% untuk semua ramuan abadi, pil atau bahan-bahan dari rumah pil manapun yang tergabung dalam aliansi abadi pil dao. Tidak hanya seorang Raja pil kelas terhormat akan diberi hadiah 100 tangkai ramuan abadi tingkat 5, ia juga akan dapat memilih sebuah barang dari perbendaharaan cabang aliansi abadi dao pil. Lebih jauh lagi, ia bahkan akan dapat menikmati diskon 50% saat membeli ramuan abadi dari rumah dagang aliansi abadi dao pil. Ini hanya hadiah dari cabang, markas besar aliansi abadi dao pil masih memiliki hadiah lain. Mowuji sangat gembira. Ini seperti mengirim bantal saat dia mengantuk. Alasan mengapa dia tidak menjadi Raja pil abadi tingkat 5 terutama karena dia tidak memiliki ramuan abadi untuk berlatih. Jika dia memiliki ramuan abadi tingkat 5 untuk berlatih, dia tidak akan menjadi Raja pil abadi kelas terhormat tingkat 4, tetapi Raja pil abadi kelas terhormat tingkat 5. Pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Setelah itu, bayangan samar muncul dalam cahaya tersebut. Bayangan samar itu terkekeh saat menatap Mowuji dan berkata, Selamat kepada Raja pil mo karena telah menjadi Raja pil tingkat 4 terhormat dari aliansi abadi dao pil. Namaku Nong Yong. Meskipun aku tidak bisa datang langsung ke Sarfon Immortal Ruins untuk memberi selamat padamu, aku dapat mewakili pil dao Immortal Alliance untuk memberi selamat kepada pil king mo. Dengan ini aku memberikanmu token identitas pil king tier 4 dan sebagian dari hadiahnya. Pada saat yang sama, aku ingin mengundang pil king mo untuk menjadi tetua kehormatan pil dao Immortal Alliance ku. Ketika Gong Yi dan He Sing Wen melihat bayangan samar ini, mereka buru-buru membungkuk dan berkata serempak, Salam, Tuan Kaisar pil. Gong Yi buru-buru berkata pada Mowuji, Raja pil mo, ini Kaisar pil tingkat 7 dari markas besar aliansi abadi dao pil kita, Tetua Nong Yong. Mowuji buru-buru membungkuk dan mengepalkan tinjunya, Mowuji memberi salam kepada Senior Nong. Terima kasih banyak atas kebaikan Senior Nong. Mowuji pasti akan memberikan kontribusi lebih kepada aliansi abadi dao pil. Wajah Nong Yong penuh dengan senyuman, dan dia sangat puas dengan jawaban Mowuji. Terutama, Yang Learner, milik Mowuji, yang memberinya kesan yang baik. Dengan lambayan tangannya, sebuah cincin penyimpanan melayang di depan Mowuji. Setelah itu, sebuah token biok umu samar juga melayang di depan Mowuji. Mowuji buru-buru menerima cincin penyimpanan dan token biok, lalu menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Tidak buruk, tidak buruk. Ketika kamu tiba di markas besar aliansi abadi dao pil di masa depan, kamu bisa datang dan menemuiku. Dengan itu, sosok Nong Yong menghilang, dan cahaya di aula juga menghilang. Salam, Tetuamo. Gong Yi dan He Singwen bahkan lebih menghormati Mowuji, mereka bisa melihat bahwa masa depan Mowuji cerah. Setelah Mowuji membalas salam itu, dia buru-buru mengambil token biok di tangannya untuk melihatnya. Di pojok kiri atas token biok itu, ada tulisan, terhormat, lalu ada logo aliansi abadi dao pil. Itu adalah tungku pil sederhana dan tanpa hiasan, dan di atas tungku pil itu, ada api. Setelah itu, ada kata-kata, Raja Pil Abadi Tingkat 4. Terakhir, ada sederet kata, Penatua Kehormatan Aliansi Abadi Pil Dao. Mowuji juga melihat tanda aliansi abadi pil dao di pinggang Gong Yi dan He Singwen. Namun, tanda itu berwarna oranya, dan selain logo aliansi abadi pil dao, hanya ada tulisan, Raja Pil Tingkat 2. Menjadi seorang Raja Pil Kelas Terhormat benar-benar terasa menyenangkan. Bahkan sebelum dia melakukan apapun untuk aliansi abadi dao pil, dia telah menerima setumpuk besar hadiah. Aliansi abadi pil dao adalah raksasa, dan dia berstatus sebagai tetua kehormatan. Sekarang setelah dia menonjol, tidak peduli seberapa kuat gunung bekas luka pedang itu, mereka tidak akan berani menyentuhnya, bukan? Di sisi lain, Kaisar Surgawi dari domain abadi Yong Ying sedikit merepotkan. Mouji bertanya-tanya apakah gelar Raja Pil Kelas Terhormat Tingkat 4 miliknya cukup untuk membuat seorang Kaisar Surgawi merasa takut. Tentu saja, hal terbaiknya adalah Kaisar Surgawi belum mengetahui tentangnya. Tepat saat Mouji hendak memeriksa apa yang ada di dalam cincin penyimpanan yang diberikan oleh Markas Besar Aliansi Abadi Dao Pil, tiga orang kultifator berjalan memasuki aula di lantai ketujuh. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria bermata phoenix. Pria ini sangat tinggi, dia bahkan lebih tinggi satu kepala dari Mouji. Hanya dari aura orang ini saja, Mouji dapat mengatakan bahwa kultifasi orang ini jauh lebih tinggi daripada dirinya. Paling tidak, Mouji tidak dapat melihat menembus kultifasi orang ini. Mouji pernah melihat Guru Murong Siang Yu sebelumnya, dan dia merasa bahwa kultifasi orang ini bahkan lebih tinggi daripada Guru Murong Siang Yu. Di belakang pria jangkung bermata phoenix ini terdapat seorang pria tua yang tegap. Meskipun wajahnya memiliki beberapa kerutan, rambut dan janggutnya hitam pekat. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura Dao Pil. Ini jelas merupakan seorang penyuling pil yang sangat mengesankan. Di samping lelaki tua itu, ada seorang wanita cantik. Wanita ini tidak memiliki aura pil di sekelilingnya, tetapi dia memiliki aura yang berbeda. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang ahli yang telah berada di puncak untuk waktu yang lama. Salam, Presiden Sang, Raja Pil Gu, Manajer Guo. Begitu ketiga orang ini masuk, Gong Yi dan Xing Wen bergegas menyambut mereka dengan hormat. Pria bermata phoenix itu terkekeh, mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Selamat kepada Raja Pil Mo karena telah memperoleh gelar Raja Pil tingkat 4 terhormat dari aliansi abadi Dao Pil. Merupakan kehormatan bagi reruntuhan abadi Sarfonku bahwa Raja Pil Mo bersedia mengikuti ujian. Ayo, Ayo, Perkenalkan diriku pada Raja Pil Mo. Saya Sang Yu, Presiden kedua dari Pil Dao Immortal Alliance Sarfon Immortal Ruins. Presiden pertama, Kakak Sisu, saat ini sedang berada di balik pintu tertutup, jadi dia tidak dapat memberi selamat kepada Anda secara pribadi. Setelah mengatakan ini, Sang Yu menunjuk ke lelaki tua yang kuat dan wanita di sampingnya dan berkata, Ini adalah Raja Pil nomor 1 di reruntuhan abadi Sarfon milikku, Gu Sunan. Dia adalah eksistensi yang sangat dekat untuk menjadi Kaisar Pil tingkat 7. Orang lainnya adalah manajer reruntuhan abadi Sarfon milikku, Gu Woki. Meskipun Gu Sunan adalah seorang Raja Pil tingkat 6, sebuah eksistensi yang sangat dekat untuk menjadi Kaisar Pil tingkat 7, dia masih mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji dan berkata, Raja Pil Mo mampu menjadi Raja Pil tingkat 4 kelas terhormat di usia yang begitu muda. Masa depanmu tidak terbatas. Sejak Sarfon Immortal Ruins milikku berdiri, Raja Pil Mo adalah Raja Pil kelas terhormat pertama yang lahir di sini. Gu Woki juga tersenyum manis dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji, masa depan Raja Pil Mo tidak terbatas. Tolong bantu aku di masa depan. Saat Mo Uji mendengar ini, dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang penting dari aliansi Abadi Pil Dao, reruntuhan abadi Sarfon. Dia tidak menyangka bahwa seorang Raja Pil tingkat 4 seperti dia akan membuat Presiden kedua menyambutnya dengan sangat sopan. Bahkan Raja Pil nomor satu dari reruntuhan abadi Sarfon ada di sini. Alasan mengapa mereka bertiga datang ke sini terutama karena kata, terhormat, di depan gelar Raja Pilnya. Seperti yang dikatakan Gu Sunan, masa depannya tidak terbatas. Mo Uji sangat jelas bahwa meskipun dia adalah Raja Pil tingkat 4, masih ada kesenjangan antara statusnya dan beberapa orang di depannya. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior terlalu sopan. Mo Uji menyapa Presiden Sang, Raja Pil Gu dan Manager Guo. Junior masih belajar, jadi saya berharap kalian akan merawat saya dengan baik di masa mendatang. Guo Ki terkeke, Raja Pil Mo, kamu sekarang adalah Presiden kehormatan kantor pusat, jadi tidak perlu memanggil kami Senior. Jika kamu menghormatiku, Guo Ki, panggil saja aku Suster Guo. Aku masih perlu mengandalkanmu di masa depan. Sang Yu terkeke, Raja Pil Mo, adik perempuan Guo benar. Sebaiknya kita saling menyapa dengan sebutan yang setara. Alasan saya di sini adalah untuk mengundang Anda menjadi Presiden Cabang Reruntuhan Abadi Sarfon saya. Dia bukan hanya sesepuh kehormatan, tetapi sesepuh sejati. Jantung Mo Uji berdebar kencang, dan dia langsung berkata, Presiden Sang, kultifasiku terbatas. Bukankah terlalu kurang untuk menjadi seorang penatua? Sang Yu melambaikan tangannya, Raja Pil Kelas terhormat memiliki kualifikasi untuk menjadi Presiden Cabang Aliansi Abadi Daopil manapun. Kalau aku tidak segera bertindak, kau mungkin akan ditarik oleh cabang yang lain. Saudaramu, jika kau menghormatiku, maka mari kita bekerja sama demi Sarfon Immortal Ruins. Setelah berkata demikian, Sang Yu menoleh ke arah Gong Yi yang berdiri dengan hormat di sampingnya dan berkata, Gong Yi, bawa Raja Pil Mo ke gudang terbaik di reruntuhan abadi tanduk tajam milikku sebentar lagi, dan pilihlah tiga harta karun sebagai hadiah ucapan selamat untuk cabang tanduk tajam milikku. Ya, Gong Yi membungkuk dan menjawab, suaranya dipenuhi kegembiraan. Dia memiliki kesempatan ini, yaitu untuk menunjukkan wajahnya di hadapan penatua Mo. Pada saat ini, Mo Wu Ji tentu saja tidak akan mengucapkan kata-kata sok, dia segera menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Sang Yu. Kakak Mo, pergilah pilih harta karunmu dulu, lalu istirahatlah yang cukup. Jika saatnya tiba, aku akan mengadakan makan malam penyambutan untukmu di restoran terbesar di Sarfon Immortal Ruins. Perkataan Sang Yu bagaikan angin musim semi. Meskipun Mo Wu Ji tahu bahwa Sang Yu berusaha menjebaknya, Mo Wu Ji tidak bisa tidak memuji sikap Sang Yu. 516. Bolehkah saya bertanya apakah Anda penatuamu? Saat Gong Yi membawa Mo Wu Ji ke gudang bawah tanah, seorang gadis cantik maju untuk menyambut mereka. Mo Wu Ji mengangguk, benar sekali, aku Mo Wu Ji. Gadis cantik itu buru-buru membungkuk, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Mo Wu Ji, Penatuamu, Presiden Sang memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Di dalamnya ada hadiah cabang reruntuhan abadi Sarfon untuk tetuamu, dan juga token tetua cabang tetuamu. Mo Wu Ji tidak memeriksa cincin penyimpanannya, tetapi menyimpannya dan berkata, terima kasih banyak. Penatuamu terlalu sopan. Sekarang gudang sudah dibuka, Penatuamu bisa masuk dan mengambil tiga harta karun, gadis cantik itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan hormat. Gong Yi tahu bahwa misinya telah selesai, jadi dia bergegas mengucapkan selamat tinggal. Gadis itu berdiri di luar gudang, dan tidak masuk. Mo Wu Ji menganggup ke arah gadis itu, lalu berjalan masuk ke dalam gudang. Gudang Pildau Immortal Alliance di Sarfon Immortal Ruins Brand tidak terlalu besar, tetapi barang-barang di dalamnya jelas berkualitas tinggi. Saat Mo Wu Ji masuk, dia bisa merasakan berbagai macam aura abadi. Tidak hanya ada ramuan abadi bermutu tinggi, ada juga berbagai macam harta karun ajaib, biji, dan bahkan beberapa huruf diok teknik kultivasi. Mo Wu Ji tidak berniat mengambil harta karun ajaib, ramuan abadi, atau pil abadi yang berharga. Dia memiliki Half Moon Halbert miliknya, dan meskipun rusak, dia akhirnya akan memperbaikinya. Lagipula, dia adalah seorang penyuling pil, jadi mengapa dia memilih pil? Sedangkan untuk ramuan abadi, mereka selalu bisa ditemukan, jadi jika dia ingin memilih, dia akan memilih yang lebih praktis. Sebelum dia menyelesaikan rondenya, Mo Wu Ji mengambil sebuah batu transparan. Ini adalah esensi api nirwana tertinggi. Alasan mengapa Mo Wu Ji bermusuhan dengan Sekte 7 Asap Dunia Abadi adalah karena dia menawar esensi api nirwana tertinggi di alun-alun kota Jin Yun. Sayangnya, esensi api nirwana tertinggi itu tidak memungkinkan hati cendekiawannya berevolusi menjadi api abadi. Sekarang setelah ada satu lagi di sini, Mo Wu Ji tentu saja tidak akan melewatkannya. Dengan esensi api nirwana tertinggi ini, Mo Wu Ji yakin apinya dapat berevolusi menjadi api abadi. Sekalipun dia tidak memperoleh apapun di sini, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Tepat saat dia mengambil esensi api nirwana tertinggi, Mo Wu Ji melihat sebuah pedang lebar abu-abu gelap sederhana dan kasar diletakkan tidak jauh darinya. Pedang berpunggung lebar ini sebenarnya memiliki aura yang mirip dengan Half Moon Halbert miliknya, yaitu niat membunuh dan keberanian. Pedang ini jelas merupakan barang yang bagus. Mo Wu Ji memiliki Half Moon Halbert miliknya, tetapi sangat disayangkan bahwa Half Moon Halbert miliknya belum sepenuhnya diperbaiki. Selain itu, dia juga bermaksud untuk kembali dan bertanya tentang situasi di Broken World. Sebelumnya, dia tidak memiliki hak untuk pergi, tetapi sekarang, dia adalah seorang tetua dari Pil Dao Immortal Alliance. Dibandingkan dengan para jenius itu, statusnya bahkan lebih tinggi. Orang jenius, bagaimanapun juga, adalah orang yang memiliki potensi. Jika mereka meninggal atau terjadi sesuatu pada mereka, mereka tidak akan menjadi jenius lagi. Mo Wu Ji merupakan sesepuh sejati dari aliansi abadi Dao Pil, dan kini dia pun sudah menjadi salah satunya. Jika dia memenuhi syarat untuk memasuki level ketiga Broken World, dia akan membutuhkan perlengkapan abadi yang lebih baik. Pedang ini tidak buruk. Saat memikirkan hal ini, Mo Wu Ji langsung meraih pedang lebar abu-abu gelap itu. Gelombang niat membunuh yang kuat menyerbu ke arahnya. Mo Wu Ji berpikir dalam hati. Pedang ini pasti telah membunuh banyak ahli, jika tidak, pedang ini tidak akan memiliki niat membunuh yang mengerikan. Tidak peduli apapun, dia bertekad untuk mendapatkan pedang ini. Tidak lama setelah dia masuk, dia sudah memilih dua barang. Mo Wu Ji tidak terburu-buru memilih barang ketiga. Sebaliknya, dia menyapu seluruh gudang, lalu mengambil talenan dengan radius 30 cm. Talenan ini tampak seperti replika, tetapi sudah pasti merupakan peralatan abadi kelas 5. Alasan mengapa Mo Wu Ji memilih talenan ini, bukan hanya karena ia merupakan perlengkapan abadi kelas 5, tetapi juga karena ia merupakan perlengkapan abadi yang bersifat defensif. Mo Wu Ji benar-benar ingin menemukan teknik penempaan fisik, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tanpa teknik penempaan fisik, dia membutuhkan perlengkapan abadi yang lebih baik untuk bertahan. Dan talenan ini adalah pilihan terbaik. Meskipun masih banyak barang yang diinginkan Mo Wu Ji, dia sudah memilih tiga barang. Jadi, dia hanya bisa berjalan keluar dari gudang dengan perasaan menyesal. Kali ini, dia langsung menuju aula di lantai pertama. Do Hualong, yang telah menunggu selama beberapa hari, masih menunggunya. Saat Mo Wu Ji keluar, Do Hualong menyambutnya dengan gembira, kakak, bagaimana penilaianmu? Dari sudut pandang Do Hualong, karena Mo Wu Ji sudah menjalani tiga hari penilaian, dia setidaknya bisa menjadi raja pil tingkat satu. Mo Wu Ji terkeke, lalu mengeluarkan token raja pil tingkat empat kelas terhormat dan menyerahkannya kepada Do Hualong. Hualong, sepertinya kita tidak terburu-buru meninggalkan reruntuhan abadi Sarfon. Sebelumnya, Mo Wu Ji terburu-buru meninggalkan Sarfon Immortal Ruins karena tidak mempunyai jaminan apapun. Sekarang setelah dia menjadi raja pil tingkat empat terhormat, bahkan jika dia membuka rumah pil di reruntuhan abadi Sarfon, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Do Hualong menerima token ungu itu. Begitu matanya tertuju padanya, dia benar-benar tercengang. Bahkan tangannya gemetar, kakak, kamu adalah raja pil tingkat empat dan juga seorang kelas terhormat. Apakah ini nyata? Mo Wu Ji menyimpan token raja pil, lalu menepuk bahunya, ini bahkan lebih berharga daripada emas asli. Aku bahkan seorang tetua kehormatan dari aliansi abadi Dao Pil. Mendengar kata-kata Mo Wu Ji, Do Hualong bahkan lebih bersemangat daripada Mo Wu Ji. Dia tidak menyangka bahwa seorang kakak laki-laki yang biasa saja akan menjadi sosok yang begitu menantang surga. Saat itu, dia hanya ingin mengikuti Mo Wu Ji karena dia melihat bahwa Mo Wu Ji murah hati dan memperlakukannya sebagai orang yang setara. Terlebih lagi, Mo Wu Ji sangat murah hati sehingga dia ingin meninggalkan Sarfon Immortal Ruins bersama Mo Wu Ji. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Mo Wu Ji adalah raja pil tingkat empat kelas terhormat? Dalam keadaan normal, tak perlu membicarakannya, bahkan seorang dewa agung Yi akan tunduk di hadapan raja pil tingkat empat terhormat. Dia, Do Hualong, benar-benar menantang surga untuk benar-benar menemukan pendukung yang begitu besar. Kakak benar juga. Di masa depan, bahkan jika dia, Do Hualong, tidak meninggalkan Sarfon Immortal Ruins, dia akan tetap bisa makan dan minum dengan baik jika dia mengikuti kakak ke sini. Pena tuamu, jika anda tidak ingin tinggal di restoran, aliansi abadi pil dao dapat menyediakan tempat menginap bagi anda. Saya dapat membantu tetuamu mengaturnya dengan benar, sebuah suara tiba-tiba membuyarkan lamunan Do Hualong. Mo Wu Ji berkata dengan sopan, jadi ini diakon gong, terima kasih banyak. Saat ini saya menginap di River Face Immortal Rest House. Mengenai tempat menginapnya. Mo Wu Ji bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum berkata, jika diakon gong dapat membantuku menemukan rumah kecil di reruntuhan abadi Sarfon, itu akan menjadi yang terbaik. Pena tua mo ingin membuka rumah pil. Gong Yi segera memahami maksud Mo Wu Ji. Mo Wu Ji mengangguk, ya, tentu saja, jika kamu benar-benar tidak dapat menemukannya, maka tidak apa-apa. Wu Ji, kamu harus mencari kakak untuk masalah seperti ini. Jika kamu tidak mencariku, maka kamu memperlakukanku sebagai orang luar. Jangan khawatir, saya jamin saya akan membantu Anda menemukan rumah sekecil itu, suara ceria Guo Qi terdengar. Gong Yi buru-buru membungkuk dan bersiap untuk pergi. Guo Qi memanggil Gong Yi, di akon gong, Anda orang yang cakep. Ketika saya membantu Wu Ji mencari toko, bantu saya menyelesaikan prosedurnya, lalu serahkan semuanya kepada Wu Ji. Ya, terima kasih banyak, di akon Guo, Gong Yi bahkan lebih gembira. Mau Wu Ji mendesah dalam hati melihat tingginya keterampilan sosial Guo Qi. Hanya dengan beberapa kalimat, Guo Qi tidak hanya membuatnya merasa seperti angin musim semi, tetapi juga menariknya lebih dekat. Seolah-olah sudah sewajarnya baginya untuk menolongnya. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Suster Qi. Mau Wu Ji tidak lagi bersikap formal. Karena ia telah bergabung dengan aliansi abadi Daupil, ia tentu saja harus membangun hubungan baik dengan para petinggi aliansi. Bahkan jika Guo Qi tidak mencarinya, dia akan mengunjunginya. Dan Raja Pil nomor satu itu tidak perlu berbasa-basi. Kalian bisa kembali dulu. Saat waktunya tiba, Dekenggong akan membereskan semuanya dengan baik. Guo Qi berkata dengan nada akrab, lalu dia mengantar mau uji keluar dari Aula Aliansi Abadi Daupil cabang tanduk tajam. Kakak, ini seperti mimpi. Bahkan setelah meninggalkan cabang Aliansi Abadi Daupil, Dohualong masih tidak percaya. Siapakah Guo Qi? Dia adalah manajer cabang Sarfon dari Aliansi Abadi Daupil. Ini adalah eksistensi yang biasanya tidak bisa dia hormati. Namun sekarang, dia malah dengan sopan mengantarnya dan mau uji keluar dari Aula, dan bahkan memanggil mereka dengan sebutan kakak laki-laki dan perempuan. Bukankah ini berarti dia juga adik laki-laki di Aken Duo? Itu bukan apa-apa. Di masa depan, dengan sumber daya kultivasi, kamu juga bisa berdiri di level yang sama dengan mereka, mau uji menghibur Dohualong. Dia ingin membuka apotek ramuan ajaib bukan hanya untuk mengumpulkan sejumlah sumber daya kultivasi, tetapi juga untuk membangun platform awal. Dia pernah berkata bahwa dia ingin membangun kembali Sekte Tianji. Platform ini dipersiapkan baginya untuk membangun kembali Sekte Tianji di masa mendatang. Baik, kakak. Pada saat ini, Dohualong memiliki kepercayaan penuh pada mau uji. Oh benar, sesuatu yang besar terjadi selama tiga hari ini. Dohualong teringat tugas yang diberikan mau uji kepadanya. Meskipun dia berada di Aula Cabang Tanduk Tajam Aliansi Abadi Daupil, dia tetap tidak melupakan tugas mengumpulkan informasi. Apa yang terjadi? Tanya mau uji. Dohualong merendahkan suaranya, dua hari yang lalu, Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yongying dan ahli nomor satu dari Sekolah Abadi Bulan Iblis dari wilayah abadi Enam Jalan, Gu, bertempur hebat. Kudengar pertempuran itu begitu sengit hingga langit pun menjadi gelap. Siapa? Mau uji bertanya dengan heran. Dohualong mengangguk, ya, ahli nomor satu Sekolah Abadi Bulan Iblis bernama Gu. Kudengar dia adalah ahli Kaisar Abadi. Bahkan Kaisar Surgawi domain iblis pun sangat hormat kepadanya. Lalu mengapa dia bertarung dengan Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yongying? Mau uji sedikit bingung. Dohualong terkekeh, menurut berita yang aku terima, itu karena kemunculan labu ungu yang memicu pertempuran antara dua Kaisar Abadi. Munculnya labu ungu. Hati mau uji menegang. Bukankah labu ini ada di dunia abadi miliknya? Selain itu, ada labu penuh dengan nafas Hongmeng. Dengan labu di sini, bagaimana kedua Kaisar Abadi bisa bertarung? Dohualong biasanya merendahkan suaranya, kudengar labu ungu itu ditinggalkan oleh Sekte Dao Tak Bernyawa. Saat itu, Sekte Dao Tak Bernyawa dimusnahkan karena labu ungu itu. Labu itu berisi nafas Hongmeng. Itu adalah sesuatu yang diimpikan semua orang untuk didapatkan. Siapa yang mengambil benda itu? Hati mau uji semakin terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ada dua labu, atau yang satu asli dan yang satu palsu? Kalau itu palsu, pasti tidak akan memicu pertempuran antara dua Kaisar Abadi. 517. Kudengar benda itu dibawa pergi oleh Kaisar Surgawi dari wilayah Abadi Yongying. Kaisar Abadi Gu dari Sekolah Abadi Devil Moon melarikan diri dengan luka parah. Bahkan dikatakan bahwa sebelum dia pergi, dia sangat marah sehingga dia mengambil salah satu selir Kaisar Surgawi dari wilayah Abadi Yongying. Dohualong terlahir sebagai seorang pialang informasi. Tepat saat mau uji hendak melanjutkan bertanya, sekelompok orang berjalan datang dari seberang jalan. Ada tujuh atau delapan orang dalam kelompok itu, dan dia mengenali dua di antaranya. Salah satunya adalah istri Yan Ye yang bernama Murong Siang Yu, dan satunya lagi adalah Kiao Kianyan yang selalu mengikuti di samping Murong Siang Yu. Namun, Kiao Kianyan berjalan di belakang, sementara Murong Siang Yu berjalan di depan. Berjalan di sampingnya adalah seorang pemuda berjuba umu yang terlihat lebih bergaya daripada Kiao Kianyan. Pemuda berjuba umu itu memiliki wajah yang tegas, tubuh yang tinggi dan ramping, dan seluruh tubuhnya tampak dipenuhi oleh petir yang pekat. Dengan sekali lihat, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli petir. Pada saat ini, wajahnya tampak tersenyum, dan dia tampak terus-menerus berbicara dengan Murong Siang Yu. Tindakannya sama persis dengan Kiao Kianyan. Kaka, pemuda berjuba umu yang berjalan di depan bernama Gu Si Jian. Dia adalah seorang jenius bintang delapan dari sekte petir Mahesvara Immortal Domain. Dia adalah eksistensi yang luar biasa. Kalau bukan karena Broken World, dia mungkin sudah berada di tahap Gren Yi Immortal tingkat lanjut. Jika para jenius ini datang, kita, Do Hualong berbisik di telinga Mouji. Do Hualong awalnya ingin meminta mereka untuk minggir, tetapi dia ingat bahwa Mouji adalah tetua kehormatan dari aliansi abadi Daopil. Dia bahkan lebih berbakat daripada para jenius, jadi dia tidak perlu minggir. Mouji melihat tatapan Kiao Kianyan menyapu tubuh Murong Siang Yu, dan dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Gu Zijian telah menggantikan posisinya. Di mata Murong Siang Yu, Kiao Kianyan mungkin adalah Yan Ye yang mengikuti di belakangnya dan Kiao Kianyan. Para wanita dari sekte Dao tertinggi memang tidak memiliki emosi. Wanita biasa pasti akan menjaga wajah Kiao Kianyan. Bahkan jika mereka tidak memiliki kontak dengan Kiao Kianyan, mereka setidaknya sesekali akan mengucapkan beberapa patah kata untuk memberi Kiao Kianyan kesempatan untuk berjalan di depan. Meskipun Do Hualong berhenti di tengah jalan, Mouji mengerti maksud Do Hualong. Dia menepuk bahu Do Hualong dan berkata, mari kita minggir dan menunggu para jenius ini pergi terlebih dahulu. Statusnya sebagai orang tua bukan untuk menindas orang lain, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia, Mouji, tidak punya waktu untuk peduli dengan para jenius ini. Yan Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimanapun, tingkat kultifasi Murong Siang Yu masih sangat rendah. Bahkan di sekte Dao tertinggi, dia belum pernah jatuh cinta, apalagi melupakan cinta. Jadi ketika dia melihat Mouji di ujung jalan, dia langsung menghentikan langkahnya dan bertanya sambil mengerutkan kening. Saat Murong Siang Yu berhenti, Bu Zijian yang berada di sampingnya juga berhenti. Yang lainnya juga berhenti dan menatap Murong Siang Yu dan Yan Ye dengan ragu. Siang Yu, siapa orang ini? Bu Zijian menatap Murong Siang Yu dengan rasa ingin tahu. Murong Siang Yu berkata dengan tenang, dia adalah suamiku secara nama. Ah, selain Kiao Kianyan, ketika para jenius lainnya mendengar kata-kata Murong Siang Yu, mereka langsung menatap Mouji dan Murong Siang Yu dengan heran. Wajah Mouji penuh bekas luka, dan sekali lihat saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa tingkat kultifasinya sangat rendah. Namun, poin pentingnya adalah bahwa spiritualitas Mouji siapapun dapat mengatakan bahwa masa depan Mouji terbatas. Bukan hanya karena Murong Siang Yu adalah seorang jenius bintang enam, dia juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Wanita yang luar biasa seperti itu ternyata memiliki pendamping dao yang jelek dan biasa-biasa saja seperti Mouji. Semua orang menoleh ke arah Gu Zijian. Tidak ada yang bodoh, mereka tahu bahwa Gu Zijian sedang merayu Murong Siang Yu. Terlebih lagi, Murong Siang Yu memperlakukan Gu Zijian dengan sangat baik. Ada kemungkinan besar mereka berdua bisa menjadi rekan Tao. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengerti mengapa Murong Siang Yu tidak menyembunyikan masalah ini. Selama dia menyembunyikan masalah ini dan secara diam-diam menyelesaikan hubungan mereka sebagai suami istri dengan Mouji, dia dan Gu Zijian masih bisa menjadi rekan Tao. Ekspresi wajah Gu Zijian juga berubah. Dia benar-benar menyukai Murong Siang Yu. Bukan saja bakat Murong Siang Yu yang mengejutkan, dia juga jatuh cinta dengan parasnya yang cantik. Yang lebih penting, Murong Siang Yu tidak bergantung pada siapapun. Bahkan jika mereka menjadi rekan Tao, hal itu tidak akan memengaruhi kultifasi mereka. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kerutan didahi Murong Siang Yu semakin dalam. Mouji sebenarnya ingin mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, identitasnya saat ini adalah Yan Ye. Bahkan jika dia ingin mengungkapkan identitasnya, dia tidak ingin menjelaskannya kepada Murong Siang Yu di depan banyak orang. Yang lebih penting, dia ingin memberitahu Murong Siang Yu bahwa dia tidak ingin lagi memainkan permainan hati Tao Murni yang tidak masuk akal itu di antara mereka. Melihat Mouji tidak berbicara, Murong Siang Yu menghela nafas. Dia memikirkan tentang berbagai jenius yang ditemuinya di Taman Sarfon Immortal Ruin selama beberapa hari terakhir. Para jenius itu memiliki pemahaman yang mengejutkan terhadap Tao. Dia merasa bahwa lingkaran pergaulannya sebelumnya terlalu sempit. Bahkan saat ini, siapakah di antara orang-orang di sekitarnya yang bukan seorang jenius di antara para jenius. Bahkan Kiao Kian Yan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Adapun Yan Ye di depannya, dia menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin terus memikirkannya. Mungkin salah satu dari teori Tao itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperoleh Yan Ye sepanjang hidupnya. Jika cepat atau lambat dia harus membuat pilihan, mengapa harus menunda-nunda? Jika dia berinteraksi dengan para jenius ini sebelum datang ke Sarfon Immortal Ruin, dia tidak akan meminta untuk membawa Yan Ye. Jadi kenapa kalau dia jatuh cinta pada Yan Ye? Dia tidak saja akan menyakiti dirinya sendiri, dia juga akan menyakiti Yan Ye. Yan Ye begitu biasa sehingga dia mungkin tidak bisa jatuh cinta padanya. mengambil langkah mundur, bahkan jika dia jatuh cinta, dia tidak akan bisa jatuh cinta sepenuhnya padanya. Dia seharusnya tidak begitu keras kepala. Tao tertingginya selalu tanpa emosi. Apakah dia jatuh cinta pada Yan Ye atau orang lain? Tidak ada bedanya. Terlebih lagi, Yan Ye dan lingkarannya adalah dua dunia yang berbeda. Dia mengeluarkan surat nikah berwarna merah dan memberikannya kepada Mo Uji, kita akhiri saja masalah kita di sini. Ini surat nikah yang kita tukarkan sebelumnya. Berikan surat nikahmu juga padaku. mengembalikan surat nikah di jalan. Mo Uji menatap Murong Siang Yu dengan kaget. Orang-orang dari Sekte Tao Tertinggi benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Tidak, harusnya dikatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki moral atau emosi. Mo Uji bahkan tidak melihat surat nikah itu saat dia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Lagi pula, benda ini bukan miliknya. Tanpa sadar, ia melihat para jenius di sekitar Murong Siang Yu. Ia berpikir, mungkin para jenius di sekitar Murong Siang Yu inilah yang mendorongnya untuk mengambil keputusan. Murong Siang Yu secara alami merasakan tatapan Mo Uji. Hatinya sebenarnya merasa sedikit tidak wajar. Sekalipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa itu mungkin karena berkumpulnya para jenius inilah yang mendorongnya untuk membuat keputusan bahkan sebelum memasuki dunia rusak. Dia berasal dari Sekte Tao Tertinggi. Dia juga ingin memiliki cinta yang menggemparkan. Dia ingin memurnikan hati dan jiwanya, dan akhirnya menyempurnakan hati daonya. Saya tahu niat Anda. Namun, terkadang, takdir memang sulit dikendalikan. Murong Siang Yu merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, ketika Yan Ye datang bersamanya, itu murni karena hatinya yang murni. Barangkali Yan Ye telah binasa di dunia rusak, tetapi ia mungkin juga memperoleh beberapa kesempatan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum memasuki dunia rusak, dia telah menghapus Yan Ye dari hatinya, mengakhiri karma mereka. Dia benar-benar ingin menghibur Mo Uji. Sayangnya, dia tidak mampu melakukannya. Mo Uji melambaikan tangannya dengan santai, kau tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Di sisi lain, selamat karena telah mengakhiri karma di antara kita. Itu. Saat Mo Uji mengatakan ini, dia ingin mengembalikan surat nikah Yan Ye kepada Murong Siang Yu. Namun, saat kehendak spiritualnya mendarat di cincin penyimpanannya, dia menyadari bahwa surat nikah Yan Ye bahkan tidak ada padanya. Dia memberikannya pada Yan Tian Yu, dan memintanya untuk memberikannya pada Yan Ye dari klan Yan. Ketika Murong Siang Yu melihat ekspresi Mo Uji, matanya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dia pikir Mo Uji tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Kenyataannya, dia bahkan tidak ingin mengembalikan surat nikah itu. Bahkan jika Mo Uji tidak mengembalikan surat nikah, itu tidak akan banyak memengaruhinya. Namun, dia merasakan ada yang mengganjal di hatinya. Saya benar-benar minta maaf. Surat nikahmu tidak ada di tangan saya. Saya menitipkannya pada adik perempuan saya, Yan Ye. Kamu bisa memintanya kapan saja, kata Mo Uji sambil meminta maaf. Murong Siang Yu menghela nafas lega dan mengangguk. Tidak apa-apa. Setelah selesai di sini, aku masih harus kembali. Setelah itu, Murong Siang Yu memberi isyarat kepada Gu Zijian, kakak senior Zijian, aku telah membuang buang waktumu. Ayo pergi sekarang. Gu Zijian tersenyum puas. Dari sudut pandangnya, hati Murong Siang Yu sebening bulan. Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata ini di jalan, dia bahkan mengatakannya di depannya. Hanya wanita seperti inilah yang layak untuk dikejarnya. Murong Siang Yu, Mo Uji memanggil Murong Siang Yu yang hendak pergi. Di dalam hati Murong Siang Yu, dia dan Mo Uji sekarang adalah orang-orang yang sama sekali tidak berhubungan. Paling-paling, mereka hanya sekadar kenalan. Mo Uji yang memanggilnya saat ini membuatnya mengerutkan kening lagi. Meskipun melihat kerutan di dahi Murong Siang Yu, Mo Uji tetap berkata, ada hal serius yang ingin kukatakan. Meskipun tidak enak didengar, aku tetap merasa harus mengatakannya kepadamu. Wajah Murong Siang Yu tanpa ekspresi dan tenang. Mo Uji tertawa. Dia tidak keberatan. Dia tidak merasa kecewa, dan dia tidak peduli apakah Murong Siang Yu berubah pikiran atau tidak. Meskipun berita yang dibawa Do Hualong mungkin telah membuatnya benar-benar aman, dia masih berada dalam bahaya di luar wilayah rahasia Sekte Dao tak bernyawa saat itu. Murong Siang Yu berhasil membawanya ke Sarfon Immortal Ruins, di mana ia dapat memulai jalannya sendiri. Ia masih sangat berterima kasih padanya. Aku rasa kau tidak cocok untuk mengolah teknik Sekte Dao tertinggi, kata Mo Uji tulus. Ada lagi. Murong Siang Yu menatap Mo Uji dengan tenang. Tidak ada lagi. Mo Uji tertawa. Alasan mengapa dia berkata demikian adalah karena dia merasa bahwa Sekte Dao tertinggi juga merupakan Sekte tertinggi. Bahkan orang yang pernah jatuh cinta pun pasti akan sangat keras kepala dan teguh dalam mencintainya. Dan di mata Mo Uji, Murong Siang Yu sangat linplan dalam memilih pasangan. Kepribadian seperti itu tidak tampak seperti murid Sekte Dao tertinggi. Kali ini, Murong Siang Yu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal saat dia berbalik dan pergi. Mo Uji menggelengkan kepalanya dan menepuk Do Hualong, ayo pergi. Hualong, ayo kembali dan beristirahat. Pada saat ini, dia bahkan lebih santai daripada Murong Siang Yu. Awalnya dia mengira akan ada banyak lika-liku, ternyata di sini semuanya mudah diselesaikan. Namamu Yan Ye. Mohon tunggu. Sebuah suara yang jelas memanggil Mo Uji. Mo Uji menoleh ke arah wanita yang berjalan mendekat. Dia tahu bahwa wanita ini adalah si jenius yang berjalan bersama dengan Murong Siang Yu dan kawan-kawan tadi. Sekarang setelah Murong Siang Yu dan kawan-kawan pergi, 518. Mo Uji menghentikan langkahnya dan bertanya pada wanita itu, kau mencariku. Wanita ini memiliki paras yang cantik dan mengenakan gaun berwarna kuning. Dia tampak seperti wanita yang lembut dan pendiam. Terlebih lagi, tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Mo Uji menduga bahwa wanita ini seharusnya berada di tahap suan abadi tingkat lanjut. Energi unsur abadi di dalam dirinya jauh lebih kuat daripada Hong Ki yang dia bunuh sebelumnya. Meskipun Mo Uji telah maju ke tahap abadi emas menengah, Mo Uji memperkirakan peluangnya untuk menang sangatlah tipis. Kecuali jika dia berada di tahap abadi emas tingkat lanjut atau bahkan puncak tahap abadi emas. Wanita berpakaian kuning itu sudah tiba di depan Mo Uji. Dia membungkuk ke arah Mo Uji dan tersenyum, adik perempuan ini bernama Shen Mu King. Aku murid lembah abadi bunga terapung dari wilayah abadi Luoling. Hanya saja saya melihat bahwa saudara Yan memiliki sikap yang luar biasa sehingga saya ingin berteman dengan Anda. Saya mohon maaf kepada saudara Yan atas kekasaran saya. Mo Uji menatap Shen Mu King dengan mata terbelalak. Setelah beberapa saat, dia berkata, Peri Shen, apakah kamu yakin bahwa aku tidak salah? Sikapku luar biasa. Saya hanyalah seorang kultifator yang telah melangkah ke tahap keabadian emas. Akar spiritual saya biasa saja dan saya adalah orang biasa di antara orang-orang biasa. Bagaimana saya bisa menjadi luar biasa? Peri Shen berjalan bersama para jenius itu jadi dia pastilah seorang jenius tingkat bintang. Mungkinkah orang yang baru saja pernikahannya dibatalkan di jalan, ada di sini untuk mengolok-olok saya. Kali ini, Mo Uji benar-benar bingung. Bukannya dia bersikap paranoid, tetapi dengan tingkat kultifasi, penampilan, dan penampilan Shen Mu King, dia jelas seorang jenius tingkat bintang. Mengapa dia berteman dengan orang biasa seperti dia, yang pertunangannya dibatalkan di jalan? Terlebih lagi, dia bahkan memanggilnya adik perempuan. Ini sungguh konyol. Kalau saja Shen Mu King tahu bahwa dia adalah Raja Pil tingkat 4 terhormat, itu akan lebih masuk akal. Akan tetapi, Mo Uji yakin bahwa dia tidak tahu bahwa dia adalah Raja Pil tingkat 4 kelas terhormat. Dengan kata lain, Shen Mu King kaya dan tampan sementara dia hanyalah seorang pecundang. Lelucon semacam ini hanya akan muncul dalam hayalan seseorang. Shen Mu King mempertahankan senyumnya yang sopan sambil berkata, Saya sangat mengagumi Saudara Yan. Jika Saudara Yan tidak keberatan, apakah Anda ingin minum teh di rumah peristirahatan terdekat? Apakah dia diajak keluar? Mo Uji berpikir dalam hati. Dia tidak tahu apa motif Shen Mu King tetapi dia ingin menghindari masalah. Lebih jauh lagi, dia mempunyai hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, yaitu membuat Do Hualong melanjutkan penyelidikannya terhadap labu ungu. Aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja dicampakkan. Aku patah hati dan depresi, jadi aku ingin kembali sendiri dan menenangkan diri. Jika masalah ini sudah selesai, akan menjadi suatu kehormatan bagiku untuk menerima undangan perisen. Mo Uji mengepalkan tangannya dan berkata. Jejak kekecewaan terpancar di mata Shen Mu King, namun dia tetap tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu saudara yang lebih jauh lagi. Saya ingin tahu apakah saudara yang dapat memberitahu saya di mana Anda tinggal. Mo Uji tahu bahwa meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, mereka tetap akan bisa mengetahuinya. Dia hanya berkata, saya menginap di River Face Immortal Rest House. Perisen, saya pamit dulu. Setelah itu, Mo Uji berbalik dan pergi. Do Hualong buru-buru mengikuti di belakang Mo Uji. Jika sebelumnya, Do Hualong pasti akan bingung mengapa saudaranya tidak menyetujui pengangkatan tersebut. Namun sekarang, dia bisa mengerti mengapa saudaranya tidak menyetujui pengangkatan tersebut. Saudaranya adalah seorang Raja Pil tingkat 4 yang terhormat, dan bahkan merupakan seorang tetua dari aliansi abadi Dao Pil. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang jenius tingkat bintang seperti Shen Mu King? Melihat punggung Mo Uji, Shen Mu King tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, menurutku kamu salah bicara. Murong Siang Yu sebenarnya sangat cocok untuk teknik Dao Surga. Mo Uji terdiam sejenak. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Shen Mu King ingin mencarinya. Mungkin memang benar seperti yang dikatakannya. Dia tidak punya maksud lain dan hanya ingin mengenalnya. Meskipun tebakan Mo Uji tidak sepenuhnya benar, namun tebakannya mendekati kebenaran. Yang lain akan berpikir bahwa Mo Uji adalah cacing menyedihkan yang ditelantarkan. Terlebih lagi, dia sendiri mengatakan bahwa dia menyedihkan dan harus kembali untuk pulih dari trauma psikologisnya. Shen Mu King sangat jelas bahwa Yan Ye di depannya tidak seperti itu. Ketika Murong Siang Yu mengeluarkan surat nikah untuk membubarkan pernikahan, Yan Ye ini bahkan tidak memiliki sedikitpun riak di matanya. Mengapa dia harus patah hati? Wajah Yan Ye hancur. Bahkan ketika dia menghadapi begitu banyak jenius, termasuk jenius tingkat atas Gu Zijian, dia tidak merasa rendah diri. Setelah ditolak oleh Murong Siang Yu, Yan Ye masih bisa memperingatkan Murong Siang Yu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang hanya memiliki cinta bertepuk sebelah tangan terhadap Murong Siang Yu. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Yan Ye sangat biasa saja. Tidak ada sedikitpun riak spiritualitas. Secara logika, dia seharusnya orang yang biasa-biasa saja. Dia juga punya kemampuan khusus, yaitu bisa merasakan perkiraan usia seseorang. Meskipun dia tidak yakin berapa usia pasti Yan Ye, dia bisa merasakan bahwa Yan Ye lebih muda darinya. Bahkan, dia jauh lebih muda darinya. Seorang kultifator yang jauh lebih muda darinya sebenarnya mampu berkultifasi hingga tahap abadi emas. Bagaimana dia bisa biasa-biasa saja? Itu belum semuanya. Yang lebih penting, kultifator ini terlihat sangat biasa. Tidak ada spiritualitas di sekelilingnya. Ini adalah hal yang paling luar biasa tentang dirinya. Dia keluar untuk membuka level ketiga dari Broken World. Pada saat yang sama, dia juga keluar untuk berlatih dan memperluas wawasannya. Pada saat yang sama, dia ingin berteman dengan berbagai pahlawan. Sebelum dia keluar, gurunya mengatakan kepadanya bahwa membaca 10 ribu buku tidak sebaik berjalan 10 ribu mil. Jangan meremehkan siapapun, dan jangan merendahkan diri sendiri di depan siapapun. Selain bakat sendiri, bantuan dari luar juga sama pentingnya. Terkadang, berteman dengan teman yang cakep sama artinya dengan memiliki jalan tambahan untuk diri sendiri. Kali ini, dia keluar dengan tujuan berteman dengan berbagai pahlawan. Bagaimana mungkin dia bisa kehilangan orang seperti Mouji? Lagipula, memangnya kenapa kalau dia salah? Hanya berdasarkan fakta bahwa seorang dewa emas dapat dengan tenang berbicara kepada sekelompok orang jenius, dia layak untuk dijadikan teman. Saat dia kembali ke kediamannya, Mouji mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Do Hualong. Hualong, aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Cincin penyimpanan ini beserta benda-benda di dalamnya adalah untuk kultifasimu. Di waktu luangmu, bantu aku mencari tahu lebih banyak tentang pertempuran antara Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yongying dan Kaisar Surgawi dari Sekolah Abadi Bulan Iblis. Cari tahu juga lebih banyak tentang labu umu itu. Oh benar, cari tahu lebih banyak tentang pembukaan level ketiga dunia rusak. Baik, kakak. Do Hualong menerima cincin penyimpanan itu dengan gembira. Pada saat Mouji memasuki kamarnya, keinginan spiritualnya telah memasuki cincin penyimpanan. Benda-benda di dalam cincin penyimpanan hampir membuatnya gemetar karena kegembiraan. Lebih dari 1 juta kristal abadi tingkat rendah, ratusan ribu kristal abadi tingkat menengah, dan 20 ribu kristal abadi tingkat tinggi. Selain itu, ada berbagai macam pil. Yang paling membuatnya bersemangat adalah pil abadi debu jatuh. Ini adalah harta karun yang paling didambakan oleh semua dewa surgawi. Sedangkan untuk perlengkapan abadi kelas 3 dan perlengkapan terbang abadi kelas 2, semuanya membuatnya mati rasa. Memang, memiliki seorang kakak raja pil adalah yang terbaik. Sejak kapan dia, Do Hualong, memiliki hari-hari yang begitu mewah? Ini seperti seekor tikus yang jatuh ke dalam lubang beras. Tidak, dia, Do Hualong, akan menjadi seorang ahli yang akan menjadi seekor naga di masa depan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seekor tikus? Dia pasti harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Big Brother kepadanya. Kultifasi Mouji sendiri membutuhkan sumber daya kultifasi yang besar. Dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai ukuran, dia tidak menganiaya Do Hualong yang mengikutinya, dia memberinya sejumlah besar sumber daya kultifasi. Terlebih lagi, dia adalah raja pil dan tetua aliansi abadi Dao Pil. Bahkan jika dia kekurangan, dia akan kekurangan harta surgawi. Mengapa dia kekurangan pil bermutu rendah dan kristal abadi? Saat itu juga, Mouji kembali ke kamarnya. Ia mengambil cincin penyimpanan yang diberikan Nong Yong. Ini adalah hadiah dari markas besar aliansi abadi Dao Pil. Mouji yakin itu tidak akan terlalu buruk. Cincin penyimpanan itu awalnya adalah sebuah hadiah. Pembatasannya sangat sederhana. Setelah Mouji membuka pembatasan, sebenarnya hanya ada 200 ramuan abadi tingkat 5 di dalam cincin penyimpanan itu. Mouji sedikit terkejut. Bukankah ini terlalu pelit? Kalau saja ada 200 ramuan abadi tingkat 5, itu pun tidak akan sebanding dengan sebagian kecil hadiah cabang Sarfon. Memang, bagi seorang pembudidaya rata-rata, 200 ramuan abadi tingkat 5 adalah kekayaan yang sangat besar. Bagi Mouji, itu tidaklah seberapa. Tepat saat Mouji hampir kecewa, dia melihat benda lain. Benda itu adalah pesawat ulang alik terbang yang panjangnya bahkan tidak mencapai 30 cm. Pesawat ulang alik terbang itu berwarna keabu-abuan. Warnanya mirip dengan warna cincin penyimpanan. Jika seseorang tidak memperhatikan, orang tersebut tidak akan dapat mengetahuinya. Mouji mengangkat tangannya dan meraih pesawat ulang alik terbang itu. Aura abadi samar mulai beredar di sekitarnya. Aura yang tampaknya lepas mulai beredar di udara. Saat kehendak spiritual Mouji meresap ke dalamnya, dia hampir berteriak kaget. Ini sebenarnya adalah peralatan terbang abadi kelas 7. Peralatan terbang abadi kelas 7. Tidak perlu membicarakannya, bahkan ahli raja abadi sejati pun akan menjadi barang yang bagus. Harta karun terbang dan harta karun pertahanan selalu lebih berharga daripada harta karun penyerang. Peralatan abadi terbang kelas 7 adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Kalau saja dia memiliki perlengkapan terbang abadi kelas 7, dia tidak perlu lagi memikirkan penyempurnaan kapal penyeberangan abadi saat dia berada di domain setengah abadi. Mouji segera mencapai kesepakatan. Ini karena aliansi abadi Daupil melindunginya. Dengan memberinya ramuan abadi tingkat 5, itu berarti dia dapat dengan cepat maju ke tahap raja pil tingkat 5. Dengan memberinya pesawat ulang alik terbang, itu berarti ia akan mampu melarikan diri pada saat bahaya. Dari kelihatannya, bergabung dengan pil Daupil Immortal Alliance memang merupakan pilihan yang tepat. Hanya saja nilai dari peralatan terbang abadi kelas 7 ini tidak ternilai harganya. Mouji mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan Sang Yu kepadanya. Memang ada token identitas tetua dari aliansi abadi Daupil cabang tanduk tajam. Selain itu, ada juga setumpuk ramuan abadi tingkat 5 dan lebih dari 10 ramuan abadi tingkat 6. Yang menarik perhatian Mouji adalah sebuah buku kuno. Mouji mengeluarkan buku kuno itu dan membukanya. Seketika, ia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Sang Yu. Presiden kedua ini tampaknya tahu apa kekurangannya, jadi dia memberikannya kepadanya. Ini adalah buku yang memperkenalkan formula pil. Mouji membolak baliknya, ada lebih dari seribu formula pil dari tingkat 1 hingga tingkat 7 dalam buku ini. Meskipun ada beberapa formula pil yang tidak ada, seperti pil C desolate DCB. Beberapa formula pil umum pada dasarnya diperkenalkan dalam buku ini. Sang Yu memberinya begitu banyak barang bagus, dan bahkan memintanya untuk mencari tiga harta karun di gudang. Dilihat dari penampilannya, jika Sang Yu ini ingin meminta bantuannya di masa depan, dia benar-benar tidak akan bisa menolaknya. Bagaimanapun, dia berhutang budi pada Sang Yu. Setelah merapikan barang-barangnya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Hal pertama yang dilakukan Mouji adalah menyempurnakan pesawat ulang alik terbang. Kalau saja dia tidak memurnikan pesawat ulang alik terbang, dia tidak akan berminat meramu pil abadi tingkat 5. 519. Tiga hari berlalu, Mouji tidak hanya menyempurnakan pesawat ulang alik terbang, dia bahkan mengukir beberapa susunan di atasnya. Melihat pesawat ulang alik terbang yang indah di tangannya, Mouji merasa sangat puas. Dengan pesawat ulang alik terbang artefak abadi kelas 7, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, sekuat apapun teleportasi spasialnya, pasti ada batasnya. Jika kemauan spiritualnya dan energi unsur abadi habis, dia tidak akan mampu lagi melarikan diri. Setelah menyimpan pesawat ulang alik terbang, Mouji mengeluarkan pedang abu-abu gelap dan mulai memurnikannya. Sehari kemudian, Mouji menyempurnakan pedang itu. Dia akhirnya mengerti mengapa pedang ini memiliki aura yang mirip dengan Half Moon Halbert. Pedang ini juga memiliki pecahan bilah yang tertanam di dalamnya. Perbedaan antara pecahan bilah pedang ini dan Half Moon Halbert adalah bahwa pandai besi telah memurnikan pecahan bilah pedang ini menjadi pedang, mengubahnya menjadi perlengkapan abadi kelas 6 dengan niat membunuh yang mengejutkan. Mouji terkejut dalam hati. Jika sebuah pedang yang ditempa dari pecahan bilah pedang memiliki aura seperti itu, maka betapa hebatnya pedang yang utuh. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk menyempurnakan talenan, Mouji mengeluarkan tungku pilnya. Dia bersiap untuk memasuki tahap raja pil tingkat 5. Teknik pemurnian pil Mouji dipelajari dari buku panduan pil tanpa kata-kata. Setelah itu, ia menggunakan tekniknya sendiri untuk mengembangkannya menjadi dao pil miliknya sendiri. Teknik pil dan teknik meramu pilnya sebagian besar dikendalikan oleh saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsur, bukan teknik tangannya. Baik itu teknik, meridian, bahkan metode kultivasinya, semuanya diciptakan oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, tidak ada hambatan dalam kemajuannya dalam dao pil. Orang lain mungkin membutuhkan ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk melangkah maju dalam dao pil, tetapi Mouji hanya perlu berlatih terus-menerus. 108 meridian telah dibuka. Itu adalah sistem sirkulasi yang hampir sempurna. Dengan sistem ini, ia akan dapat dengan cepat menemukan jawaban untuk pertanyaan kultivasi apapun. Untuk mempelajari cara meramu pil abadi tingkat 5, Mouji memilih pil pemulihan yuan. Pil pemulihan yuan digunakan oleh Dewa Zi Agung untuk memulihkan energi unsur abadi mereka. Pil ini juga berguna bagi Dewa Luo Agung. Pil ini mudah dibuat dan ramuan abadi adalah yang paling umum. Cabang reruntuhan abadi sarfon dari aliansi abadi dao pil memiliki cukup banyak. Itu adalah pilihan terbaik untuk belajar. Mouji mengeluarkan tungku pilnya sendiri. Hatinya dipenuhi penyesalan, dia tidak berhasil menemukan tungku pil bermutu tinggi di gudang pil Dao Immortal Alliance Sarfon Brand. Kalau tidak, dia tidak akan terus menggunakan tungku alkimia di tangannya. Tungku alkimia di tangannya memiliki beberapa kekurangan, dan itu berasal dari lelang alun-alun kota Jin Yun. Masalah utamanya adalah beberapa segel pada tungku pil ini telah hancur dan itu hanya artefak abadi kelas 3. Saat ini, dia tidak memiliki tungku alkimia lainnya, jadi dia hanya bisa dengan terpaksa menggunakan tungku alkimia ini untuk memurnikan pil. Mouji mengeluarkan tungku pil dan menyalurkan keinginan spiritualnya ke dalamnya. Seketika, dia terkejut. Dia tahu bahwa ada masalah dengan salah satu batasan pada tungku pil ini. Ketika dia memurnikannya, dia juga telah menghapus batasan pada tungku pil ini. Namun, pada saat ini, keinginan spiritualnya mendeteksi bahwa batasan ini tampaknya dapat disentuh. Mungkinkah ini bukan batasan yang buruk? Kehendak spiritual Mouji segera mengelilingi batasan yang rusak ini. Sekarang dia berada di tahap golden immortal menengah, kehendak spiritualnya kuat dan ditambah dengan kemahirannya dalam arai dao, hanya butuh waktu beberapa saat baginya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini bukanlah pembatasan yang buruk sama sekali, tetapi pembatasan penyimpanan yang dibuat manusia. Alasan mengapa tak seorang pun di sudut Yongying bisa mengetahuinya adalah karena hanya ada sedikit dewa emas di sudut Yongying. Selama energi unsur abadi dan kemauan spiritual seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang akan mampu melihat misteri batasan ini. Satu jam kemudian, Mouji langsung melanggar batasan penyimpanan ini. Di dalam batasan tersebut, hanya ada sebuah gulungan yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Setelah Mouji mengambil gulungan ini dan mencairkan batasannya, aura tungkupil itu langsung berubah. Dari peralatan abadi kelas 3, langsung naik ke peralatan abadi kelas 6. Kultifator yang bertanggung jawab atas pelelangan di alun-alun kota Jin Yun tidak berbohong. Tungkupil ini benar-benar peralatan abadi kelas 6. Mouji tidak peduli dengan tungkupil itu. Dia mengambil gulungan itu dan informasi yang terekam di dalamnya sangat jelas. Ada tiga formula pil. Formula pil pertama, pil Glassy Blood Exchange. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa pil penukar darah kaca ini sebenarnya adalah formula pil abadi tingkat 4. Kegunaannya hanya untuk mengubah darah. Apa gunanya benda ini? Apakah petani perlu mengubah darah? Kultifator yang kuat dapat merekonstruksi tubuh jasmani mereka bahkan tanpa setetes darah pun. Ini jauh lebih kuat daripada mengubah darah. Bahkan bagi seorang kultifator rata-rata, selama ia memiliki roh primordial, ia tidak akan membutuhkan darah untuk merekonstruksi tubuh jasmaninya. Sekalipun dia tidak mengolah roh primordialnya, dia masih memiliki saluran vitalitas dan dunia abadi. Intuisi Mouji mengatakan kepadanya bahwa selama saluran vitalitas dan dunia kekalnya masih ada, dia akan tetap ada. Pil penukar darah kaca ini tidak ada gunanya, jadi Mouji langsung melewatinya. Formula pil kedua membuat Mouji berdiri karena terkejut. Itu adalah pil zinatur yang telah dibicarakannya beberapa hari yang lalu. Pil zinatur dan pil zidesolaté dapat dianggap sebagai pil saudara. Namun, pil zinatur adalah pil abadi tingkat 7 sedangkan pil zidesolaté adalah pil abadi tingkat 5. Bagaimanapun, pil zinatur jauh lebih berharga daripada pil zidesolaté. Mouji sudah lama menginginkan formula pil ini. Dia langsung membenamkan dirinya di dalamnya. Beberapa menit kemudian, Mouji menghembuskan napas dalam-dalam. Kalau dia tidak melihat formula pil ini, dia mungkin tidak akan pernah mengerti mengapa pil zidesolaté dan pil zinatur membutuhkan rumput surgawi desolaté. Sebenarnya, rumput surgawi desolaté memiliki nama lain, rumput alam surgawi. Selain itu, rumput surgawi desolaté belum tentu merupakan ramuan abadi tingkat 5. Menurut pengenalan formula pil, setelah saripati rumput surgawi sunyi mencapai 90%, semua kotoran akan dihilangkan. Antara 90% dan 99% merupakan saripati yang dibutuhkan untuk meramu pil zidesolaté. Jika saripati rumput surgawi sunyi melebihi 99%, ia akan menjadi rumput alam surgawi. Dengan kata lain, rumput surgawi desolaté dan rumput alam surgawi adalah jenis ramuan spiritual yang sama. Apakah itu rumput surgawi desolaté atau rumput alam surgawi tidak ditentukan oleh warna atau usianya, tetapi oleh pemurnian pemurni pil. Mauji mendesah dalam hatinya. Betapa rumitnya ramuan abadi, dan betapa rumitnya formula pil. Dia pernah memurnikan rumput surgawi sunyi sebelumnya. Dia tahu bahwa sangat sulit untuk memurnikannya hingga 90%, apalagi 99%. Tak heran jika pil zidesolaté dan pil zinatur hanyalah pil abadi yang ada dalam legenda. Mauji memang mampu memurnikan ramuan abadi rata-rata hingga 99% ke atas. Namun, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk memurnikan rumput surgawi desolaté hingga 90%. Dilihat dari keadaannya, dia harus menemukan rumput surgawi sunyi di masa mendatang untuk berlatih. Baik pil zidesolaté maupun pil zinatur, keduanya adalah pil yang sangat penting baginya. Dia pasti harus mendapatkannya. Setelah mendesah, tatapan Mauji tertuju pada formula pil ketiga, pil naga ungu 5 cakar. Bahkan nilainya tidak disebutkan. Pil apa ini? Mauji terus mencari. Ia menyadari bahwa ia tidak mengenali lebih dari setengah ramuan abadi yang dibutuhkan. Bahkan ramuan abadi yang dikenalinya semuanya adalah ramuan abadi tingkat 9. Benda ini terlalu tingkat tinggi, tidak ada gunanya baginya. Sayangnya, dari ketiga formula pil tersebut, hanya pil zinatur yang berguna baginya. Selain itu, ia tidak dapat meramu pil zinatur. Namun, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Paling tidak, dia memiliki tungku pil abadi tier 6. Mauji menyimpan formula pil dan mulai menyempurnakan tungku pil. Hanya dalam waktu dua jam lebih sedikit, Mauji telah menyempurnakan tungku pil. Meletakkan tungku pil, Mauji melambaikan tangannya. Api yang indah dan indah muncul di telapak tangannya. Hati cendikiawan ini telah banyak membantu Mauji. Tidak hanya menyelamatkan hidupnya berkali-kali, hati ini juga menjadi api pendukung bagi tinju penghancur domain miliknya. Setelah memandang api di tangannya dengan puas, Mauji mengeluarkan esensi api nirvana tertinggi yang transparan. Saat inti api nirvana tertinggi dikeluarkan, hati cendikiawan melonjak ke girangan. Seketika, hati itu tampak hidup saat memancarkan cahaya api yang menarik inti api nirvana tertinggi. Beberapa saat kemudian, api membesar secara eksponensial. Api yang tingginya hampir 3 meter menyala-nyala di dalam ruangan. Mauji pernah merastakan jantung cendikiawan melahap esensi api nirvana tertinggi sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak terganggu oleh intensitas api tersebut. Memang, setelah 4 jam, api di tangannya mulai padam. Warna hijaunya masih tetap hijau seperti sebelumnya. Mauji dapat merasakan dengan jelas bahwa api di tangannya telah tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat. Nyala apinya telah meningkat. Dia yakin bahwa nyala apinya sekarang adalah nyala api abadi kelas 1. Mauji mendesah dalam hatinya. Kemajuan api ini memang sangat sulit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar apinya berevolusi menjadi api abadi tingkat 4 atau 5. Tungku pil di tangannya telah menjadi peralatan abadi kelas 6. Nyala apinya juga telah menjadi nyala api abadi kelas 1. Ketika Mauji mulai meramu pil lagi, dia merasa jauh lebih rileks. Batang-batang tanaman obat abadi dilemparkan ke dalam tungku pil. Mauji mulai meramu pil pengisian yuan. Jika daupil Mauji mencapai tingkat tertentu, akan sangat stabil baginya untuk meramu pil setingkat itu. Sebelum dia maju, dia membutuhkan sejumlah besar ramuan abadi. Kali ini, ramuan abadi yang diberikan aliansi abadi daupil kepadanya, sebagai tambahan ramuan abadi tingkat 4 yang tersisa. Mauji yakin bahwa ini sudah cukup baginya untuk menjadi raja pil tingkat 5. Saat Mauji mulai meramu pil, tumpukan demi tumpukan pil yang tidak berguna dibuang. Ramuan abadi dicincin penyimpanannya juga habis digunakan. Tampaknya mengetahui bahwa Mauji berada di balik pintu tertutup, Dohualong kembali beberapa kali sebelum pergi lagi. Selama periode ini, Gong Yi juga datang sekali. Demikian pula, karena Mauji berada di balik pintu tertutup, dia tidak mengganggunya. Bang, setumpuk pil meledak lagi. Namun, Mauji berhenti meramu pil abadi tier 5. Setelah setengah bulan berkultivasi secara tertutup, meskipun dia tidak berhasil meramu satu pil abadi tingkat 5, Mauji tahu apa yang mampu dilakukannya. Asal dia mau, dia bisa meramu sekumpulan pil abadi tier 5 bermutu tinggi kapan saja. Alasan mengapa dia tidak meramu pil abadi tier 5 yang lengkap adalah karena dia ingin mencapai kesempurnaan. Dia menginginkan pil dengan kualitas unik. Setelah ledakan terakhir cairan pil, setengah dari pil kelas unik telah terkondensasi. Namun, ini masih belum memuaskan Mauji. Sekarang karena dia tidak memiliki ramuan abadi lagi, dia memutuskan untuk berhenti meramu pil. Mauji adalah orang yang sangat pemilih. Hal ini terkait dengan penelitian yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Kalau dia melakukannya, dia akan melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya sama sekali. Membuka batasan itu, keinginan spiritual Mauji tersapu keluar. Dia segera melihat Do Hualong yang putus asa. Napas Do Hualong tidak stabil. Jelas, dia terluka parah. Saat itu, dia sedang duduk di sebuah ruangan. Ada seorang wanita di ruangan itu. Mauji mengenali wanita ini. Namanya Shen Muking. Dialah yang menghentikannya di jalan setengah bulan lalu untuk mengobrol dengannya. Namun, dia menolaknya. Melihat Do Hualong dipukuli sampai seperti itu, Mauji menjadi marah. Dia tidak membuat masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut pada masalah. Sekarang, dia adalah seorang raja pil tingkat lima. Dia bahkan seorang raja pil tingkat empat yang telah mendapatkan sertifikasi dari Aliansi Abadi Daupil. Dia bahkan seorang tetua kehormatan Aliansi Abadi Daupil. Bajingan mana yang berani menindas rakyatnya. Mauji bahkan tidak repot-repot membersihkannya. Dia langsung masuk ke ruang tamu dan bertanya dengan serius, Hualong, siapa yang memukulmu? 520. Kakak Yan, kamu, Shen Muking berdiri kaget saat melihat Mauji. Bukankah Yan Ye berkultivasi secara tertutup? Mengapa dia terlihat seperti pengungsi? Rambutnya acak-acakan, wajahnya tertutup debu, dan bahkan ada beberapa ampas obat di tubuhnya. Dohualong buru-buru berkata, Kakak, jika bukan karena Peri Shen, aku pasti sudah lumpuh. Mauji menganggup, dia sudah tenang. Dia berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Shen Muking, terima kasih banyak, Peri Shen, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku, Mauji, akan mengingat kebaikan ini. Mauji, Shen Muking menatap Mauji dengan ragu. Bukankah itu Yan Ye? Karena Mauji telah menerima bantuan Shen Muking, tentu saja dia tidak akan menyembunyikan identitasnya, namaku awalnya adalah Mauji. Alasan mengapa aku dipanggil Yan Ye adalah karena Yan Ye memintaku untuk membantunya sebelum dia meninggal. Sekarang semuanya sudah berakhir, aku tentu akan mengganti namaku kembali menjadi namaku sendiri. Ada satu hal lagi yang tidak disebutkan Mauji. Dengan statusnya saat ini, orang biasa tidak akan berani menyentuhnya, jadi dia tidak perlu terus bersembunyi. Shen Muking akhirnya mencapai titik temu. Tidak heran mengapa Mauji tidak tergerak oleh godaan Murong Siang Yu terhadap Gu Zijian, dan bahkan memberinya nasihat. Jadi ternyata mereka tidak memiliki hubungan apapun. Penampilan Mauji barusan membuat Shen Muking semakin yakin bahwa Mauji tidak tua. Kalau tidak, saat Do Hualong terluka parah, dia tidak akan semarah itu. Tidak perlu membicarakan para ahli yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, bahkan dia tidak akan memiliki konflik emosional yang sebesar itu. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Mauji memiliki kepribadian seperti itu. Tidak perlu membicarakannya sekarang, bahkan setelah beberapa ratus tahun, dia akan tetap sama. Ketika dia tidak punya kekuatan, dia akan menoleransinya. Ketika dia tidak harus menoleransinya, dia tidak akan bertindak seperti pengecut. Menyadari Shen Muking sedang menatapnya, Mauji hanya bisa berkata, saya seorang pemurni pil dan saya baru saja selesai meramu pil. Karena saya cemas, saya tidak merapikan diri dengan benar. Maaf atas kurangnya sopan santun saya. Setelah itu, Mauji tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini. Sebaliknya, dia menoleh ke Do Hualong dan berkata, Hualong, ceritakan detailnya kepada aku. Ketika Shen Muking mendengar bahwa Mauji adalah seorang pembuat pil, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebenarnya, sebagian besar kultifator pasti pernah mempelajari alkimia sebelumnya. Namun, alkimia bukanlah hal yang mudah untuk dipelajari. Dilihat dari penampilannya, Mauji mungkin ingin belajar cara memurnikan pil. Raja pil tingkat 1 dan Kaisar pil sama-sama disebut penyuling pil, tetapi perbedaan di antara keduanya sangat besar. Dia merasa bahwa Mauji bukanlah orang yang sederhana. Jika seseorang mengatakan bahwa Mauji adalah seorang ahli dalam daupil di usia yang begitu muda, bahkan dia tidak akan mempercayainya. Selain bakat, hal itu juga membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Apa yang paling kurang dimiliki Mauji adalah waktu. Do Hualong berkata dengan sedikit keluhan, Pagi ini, aku pergi ke Asosiasi Abadi Reruntuhan Abadi Sarfon untuk jalan-jalan. Aku tidak mendapatkan banyak manfaat darinya, jadi aku pergi ke Pavilion Harta Karun Penusuk Void. Awalnya, aku ingin melihat tata letak Pavilion Harta Karun Penusuk Void. Siapa yang mengira akan ada dua orang yang memperebutkan Harta Karun di Pavilion Harta Karun Void Pierser. Keduanya benar-benar mulai bertarung di Pavilion Harta Karun Void Pierser. Karena kultifasiku terlalu rendah, aku mundur terlalu lambat, dan akibatnya, aku terluka secara tidak sengaja. Meski aku tertekan, mereka berdua adalah jenius kelas bintang, jadi aku tidak berani bicara banyak dan hanya bisa mundur. Aku tidak menyangka bahwa orang yang secara tidak sengaja melukaiku akan menendangku saat aku mundur. Pada saat yang sama, dia menembakkan lebih dari sepuluh cahaya gelap ke arahku, menyebabkan aku jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak. Kalau saja pembunuhan tidak dilarang di Sarfon Immortal Ruins, dia pasti sudah membunuhku. Saya tanya kenapa dia menyerang saya, dan dia menjawab bahwa itu karena ada semut seperti saya yang menghalangi, sehingga mempengaruhi serangannya. Menyerang adalah perkara kecil, tetapi dia malah ingin melumpuhkan saluran roh dan istana pikiranku. Wajah Mouji menjadi dingin. Meskipun dia bukan seorang tetua dari Aliansi Abadi Daupil, dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dengan karakternya, paling-paling dia akan berkomplot melawan orang itu, lalu meninggalkan Sarfon Immortal Ruins. Terlebih lagi, dia masih merupakan seorang tetua dari Aliansi Abadi Daupil. Jika kakak senior Sen tidak secara kebetulan mengenaliku di pavilion harta karun Void Pierser, aku mungkin sudah lumpuh. Mata Dohualong masih dipenuhi rasa takut yang tersisa. Meskipun dia mengikuti Bos dan King, mentalitas hati-hati dan tidak penting di tulangnya tetap tidak berubah. Oh benar, berita beberapa hari ini. Mouji mengangkat tangannya untuk menyelap perkataan Dohualong, kita bicarakan ini lain kali. Di mana orang yang menyerangku? Kita akan pergi dan menagi utangnya sekarang. Sen Mooking yang sedari tadi duduk di samping, tiba-tiba berkata, Saudaramu, saya ingin tahu apakah Anda dapat mendengarkan saya. Peri Sen menyelamatkan Hualong, jadi kau adalah dermawan Hualong. Tentu saja, kau boleh bicara apapun yang kau mau, Mouji mengangguk. Sen Mooking menghela napas lega, dan berkata dengan ekspresi lembut, aku juga tahu tentang dua orang yang bertarung di Void Pier Sertreser Pavilion. Salah satunya adalah Seven Star Genius Ao Tian Cheng dari Zero Heaven Immortal Domain Surging Dragon Golden River, dan yang lainnya adalah Seven Star Genius Cakai dari Six Pathes Immortal Domain Revolving Soldau. Menurut pendapatku, karena Saudaramu Hualong baik-baik saja, mengapa kita tidak membiarkan masalah ini begitu saja? Mouji berkata dengan lemah, kamu menindas seseorang tanpa alasan, dan kamu ingin membiarkan masalah ini begitu saja. Apakah masih ada hukum? Peri Sen, kalau kamu punya waktu luang, kamu bisa ikut dengan kami. Kalau tidak, kami akan pergi sendiri. Sen Mooking tersentak, hukum. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Mouji mengatakan sesuatu yang bahkan orang bodoh pun tidak akan mengatakannya. Hukum mungkin berguna di kota abadi tingkat kaisar sejati, tetapi bagaimana jika berbicara tentang hukum dengan seorang jenius tingkat bintang di tempat seperti Sarfon Immortal Ruins? Apakah dia gila? Mungkinkah Mouji sangat menginginkan wajahnya sehingga ia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk mengekspresikan bahwa ia memiliki wajahnya sendiri. Namun, Mouji tidak tampak seperti orang yang akan menderita karena wajahnya. Saudara Mou, meskipun aku benar-benar ingin membantu, status dan kekuatanku benar-benar terbatas. Aku hanya seorang murid bintang tujuh, dan fondasi sekteku jauh dari sebanding dengan dao jiwa berputar dan sungai emas naga bergelombang, jadi aku. mengungkapkan bahwa dia benar-benar ingin membantu, tetapi dia sebenarnya tidak memenuhi syarat. Mouji mengangguk, tidak apa-apa, Peri Sen telah membantuku. Hualong, di mana mereka berdua sekarang? Bawa aku ke sana dulu. Melihat Mouji masih ingin mencari masalah dengan mereka berdua, Sen Mouking hanya bisa mengepalkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Mouji juga membalas salam tersebut, kata-kata sebelumnya sebenarnya untuk menguji Sen Mouking. Jika Sen Mouking berani mengikutinya dan berbicara membelanya, maka ia akan berteman dengan Sen Mouking. Kenyataannya, Sen Mouking sangat rasional, meskipun dia ingin berteman, dia tidak bisa mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Karena itu, Mouji hanya merasa berterima kasih pada Sen Mouking, tetapi dia tidak dapat menjadi sahabat sejati wanita ini. Di masa mendatang, jika wanita ini butuh pertolongan, dia akan menolongnya dengan santai, tetapi tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya seperti yang dilakukannya terhadap Lou Chuan He dan kawan-kawan. Sen Mouking ini agak jujur, dia tidak mencari alasan untuk tidak pergi, tetapi langsung mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Meskipun cara berbicara ini tidak menyenangkan bagi orang lain, Mouji mengaguminya. Setelah Sen Mouking pergi, Do Hualong berkata, saat aku datang, mereka berdua seharusnya masih berada di pavilion harta karun penusuk kekosongan. Ayo, ayo kita pergi ke pavilion harta karun penusuk void sekarang, Mouji segera berkata. Balas dendam harus dilakukan saat masih panas, akan buruk kalau dibiarkan semalaman. Sen Mouking tidak segera meninggalkan rumah peristirahatan abadi Muka Sungai, dia berdiri agak jauh dan mengamati rumah peristirahatan abadi Muka Sungai. Saat Mouji tidak pergi mencari Ayo Tian Cheng seperti yang dikatakannya, dia akan menyerah untuk berteman dengan Mouji. Meskipun dia yakin bahwa Mouji berbakat, dia tidak menyukai seseorang yang menyombongkan diri. Yang tidak dia duga adalah tidak lama setelah dia meninggalkan rumah peristirahatan abadi Muka Sungai, dia melihat Mouji dan Do Hualong keluar dari rumah peristirahatan itu. Sen Mouking sangat terkejut, dia tidak mengerti apa yang membuat Mouji berani menantang dua jenius bintang tujuh dari sekte kelas puncak. Tidak peduli apapun, dia harus mengikuti mereka. Pavilion harta karun penusuk Void tidak hanya ditemukan di reruntuhan abadi Sarfon, bahkan di domain abadi Mahesvara, Pavilion harta karun penusuk Void dapat dianggap sebagai salah satu tokoh teratas. Pavilion harta karun penusuk kekosongan dari reruntuhan abadi Sarfon hanyalah salah satu cabangnya. Dibandingkan dengan cabang Pildow Immortal Alliance di Sarfon Immortal Ruins, Void Pierser Treasure Pavilion jauh lebih kecil. Baik dari segi lokasi maupun area yang ditempatinya, tidak dapat dibandingkan dengan Pildow Immortal Alliance. Mouji membawa Dohualong ke pintu masuk pavilion harta karun Void Pierser, tetapi dia tidak melihat situasi yang menegangkan. Ada banyak orang di pavilion harta karun Void Pierser yang sedang melihat berbagai harta karun yang dijual, semuanya sangat teratur. Sebelum Mouji memasuki rumah harta karun, dia mengeluarkan pedang tebalnya dan menebas singa batu di pintu masuk rumah harta karun. Ledakan, pedang Mouji menebas singa batu itu hingga berkeping-keping, susunan pertahanan di pintu masuk mulai bergetar hebat. Lebih dari 10 kultifator yang masih melihat harta karun itu bergegas keluar, mereka bahkan tidak berani melihat lagi saat mereka berbalik dan pergi. Seseorang benar-benar berani menghancurkan singa batu di pintu masuk pavilion harta karun Void Pierser, ini sungguh provokasi yang ekstrim. Pavilion harta karun Void Pierser bukanlah tempat yang mudah, pasti akan ada pertumpahan darah nanti, tempat ini sudah menjadi tempat yang merepotkan. Setelah menghancurkan singa batu, Mouji tidak menyimpan pedang tebalnya, dia langsung menggantungkannya di punggungnya saat dia berjalan menuju pavilion harta karun penusuk kekosongan. Darah Dohualong mulai mendidih saat melihat ini. Kakak laki-laki memang kakak laki-laki, caranya mengetuk pintu sangat mendominasi. Sebagai seorang adik, dia tidak bisa mengecewakan martabat kakaknya di kemudian hari. Sambil memikirkan hal ini, dia memusungkan dadanya dan mengikuti Mouji menuju pavilion pil penusuk kekosongan. Dibandingkan sebelumnya, kondisi pikiran Dohualong saat ini sebenarnya meningkat pesat. Apakah dia gila? Shen Muqing, yang menonton dari jauh, bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Bahkan Ao Tian Cheng dan Cakai tidak akan berani menghancurkan singa batu di pavilion harta karun void pierser. Sekalipun mereka berani bertarung di pavilion harta karun penusuk void, bukan berarti mereka berani memprovokasi pavilion harta karun penusuk void. Tindakan Mouji hanya menyinggung pavilion harta karun penusuk void secara ekstrim sebelum memasuki pengadilan kematian. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang tak terkendali muncul di benak Shen Muqing. Sebelumnya, Mouji mengundangnya ke pavilion harta karun void pierser karena dia ingin melihat apakah dia layak untuk dijadikan teman. Jika dia mengikuti Mouji, maka dia akan menjadi teman yang layak untuk diajak berteman. Jika dia tidak mengikuti Mouji, maka dia hanya akan menjadi teman biasa. Saat memikirkan hal ini, Shen Muqing merasa sedikit menyesal. Haruskah dia menyetujui permintaan Mouji dia langsung menggelengkan kepalanya, kecuali dia gila. Siapakah yang tahu jika Mouji sedang mencari kematian? Jika Mouji sedang mencari kematian, maka dia akan mengikutinya. Meskipun dia tidak akan mati, konsekuensinya pasti tidak akan kecil.